Perjodohan Busur Kemala Jilid 11. Fang Limboleh Liahai akan tetapi diserang secara demikian, ia repot juga. Tubuhnya mesti turut bergerak bagaikan gelombang juga, guna mempertahankan diri dari kehebatannya Siulo Imsat Keng. Biat Hoa Hoshio melihat itu, karena dialicik, dia hendak menggunai ketikannya yang baik, majulah dia, untuk menghajar sinyonya, yang dia arah punggungnya. Dia membokong tetapi sambil berseru. Di dalam keadaannya terdesak itu, Fang Lim masih dapat melihat aksi si pendeta, maka itu, ia menjadi mendongkol bukan main. Hai, keledai gundul, kau juga berani menghina aku bentaknya. Dengan luar biasa sebat, ia meloloskan ikat pinggangnya, begitu lekas ia menyambar, ia dapat menahan datangnya tongkat si imam, terus ia menjempar, untuk membuat imam itu terpelanting. Biat Hoa Li Hai, dapat ia mempertahankan diri. Dengan menarik pulang tongkatnya, dapat ia membebaskan diri dari libatan, setelah mana, ia maju pula untuk mengulangi serangannya, tiga kali saling susul, dengan tipu silatnya In Leong Sam Hian, atau naga di Mega Muncul tiga kali. Fang Lim telah didesak terus oleh Sintong, begitu ia dapat meloloskan diri dari serangan orang si Beng itu, ia juga hampir berbareng membebaskan diri dari tongkat si imam yang lihai itu, tongkat mana ia libat dengan ikat pinggangnya. Tepat kedua senjata, pongkat dan ikat pinggang lagi berkurtat, Beng Sintong sudah maju pula. Maka melihat ancaman bahaya, Fang Lim lekas-lekas meloloskan libatannya. Justeru itu waktu, tibalah si bayangan. Dialah Hian Hang Tojin. Dia lantas tertawa dan berkata, Budak Lim, apakah kau masih kenalkan aku si imam tua Fang Lim segera menoleh? Ha, imam hidung kebau, kiranya kau masih hidup dia menyahuti. Selama 20 tahun ini, kau bersembunyi di mana saja Hian Hang tertawa pula. Aku si imam tua masih belum ingin mati katanya. Aku ingin menyaksikan kamu si anak-anak muda. Ha, Budak Lim, lagakmu masih tetap seperti pada 40 tahun dulu itu selagi melayani orang bicara, ibunya Kim Bwe terkejut. Dengan berbicara pada lain orang perhatiannya menjadi terpecah, maka hebat ia diancam Beng Sintong, yang menggunai ketikannya untuk menyerang, syukur ia masih dapat berkelit. Maka ia segera berkata, tunggulah aku usir dulu ini dua manusia busuk, nanti aku melayani kau bicara Hian Hang tidak berhenti sebaliknya dia maju satu tindak. Dia tertawa. Sudah lama kita tidak bertemu, sekalinya bertemu lantas kau merepoti lain urusan katanya. Tidakkah dengan demikian kau menjadi mensiasiakan aku si imam tua tetapi, kata Fang Lin, cepat, aku tidak mengharapi bantuanmu, masih imam tua itu tertawa. Aku cuma hendak bicara dengan kau katanya. Siapa mau membantu kau dengan enak saja dia bicara, dengan merdeka juga dia mengajukan diri, untuk menyelak di antara tiga orang yang lagi bertarung mati-matian itu. Sebab Beng Sintong dan Biat Hoa ingin sekali merobohkan si nyonya, sebaliknya nyonya itu, walaupun terdersak, tetapi ia dapat melayaninya dengan baik. Biat Hoa tidak kenal imam itu. Ia melihat bukannya Kim Sia Ie, ia lantas membentak, Hi, dari manakah datangnya ini imam busuk yang lagaknya mirip orang Aidan apakah kau mau mencari mampus ya? Menjawab Hiyan Hong, lagaknya tetap acuh tak acuh, aku si imam sudah berusia tinggi, aku sudah bosan hidup dan ia maju pula dua tindak. Karena di situ orang tengah bertempur, tidak dapat ia maju terlebih jauh. Tongkatnya Biat Hoa segera juga menyambar ke pinggangnya. Hai, kau gila Hiyan Hong membentak. Aku lagi bicara dengan sahabat lamaku. Kenapa kau mengganggu aku? Ia lantas mengebut dengan kebutannya, hingga tongkat si imam kena terlibat. Baru sekarang Biat Hoa kaget. Dia boleh liahai tetapi ketika dia menggunai tenaganya, untuk menarik pulang tongkatnya itu, untuk dimerdekakan, dia tidak sanggup membebaskannya, dia bagaikah terpaku. Hiyan Hong tetap tidak menggubrisnya, dia tertawa pula. Budak Ling, aku bukan membantu kau katanya. Adalah ini bang Satbau yang telah menyerang aku. Jikalau aku terhajar mampus, bukankah aku menjadi tidak dapat bicara denganmu karena itu, tidak ada jalan lain, terpaksa aku menahannya dia satu kali. Kau toh tidak akan menyesalkan aku, bukan Beng Sintong terkejut sekali. Ia telah menyaksikan lagak orang yang keangot-angotan itu. Ia pun heran dan penasaran. Maka ia lantas menyerang kepada imam itu. Hai berseru si imam. Udara begini indah, mengapa tidak keruan-keruan datang hawa dingin ia terus mengibas dengan sebelah tangannya. Beng Sintong kembali terkejut. Ia merasakan sambarannya tenaga, tidak hebat, tetapi tenaga itu membuatnya seperti sukar menggunai tenaganya sendiri. Sampokan angin dari kebutan itu terasa bagaikan berkesiurnya angin musim kemi. Ah Fang Lim berkata, oleh karena mengadu birunya kau ini, kau membuatnya terganggu pertempuran kita ini ah, kau aneh kata si imam. Belum aku menegur, kau telah mendahulukannya tetapi kau mengacau kita. Apakah salahku terhadap kau Fang Lim tanya. Ketika itu, Sintong sudah menyerang pula. Dia penasaran. Baiklah kata si imam tua kemudian. Budak Lim, jangan kau gusari aku. Sekarang aku membiarkan kau bertempur sampai puas Fang Lim sendiri lompat berkelit, lincah gerakannya lepohan heng, atau memindahkan tindakan, menukar wujud ia menyingkir dari depan, ia pergi ke samping, dari mana, ia membalas menyerang pada lawannya. Sintong terkejut. Ia merasakan tenaganya berkurang. Ia menjadi sangat penasaran, hendak ia maju pula, guna mengulangi serangannya. Tiba-tiba, Hian Hang menyelak di antara mereka. Dia tertawa berkakakan dan berkata, eh, Budak Lim, kau jangan main berkelahi saja hingga kau tidak meladeni aku pasang ngomong agaknya Fang Lim kewalahan. Berat mesti melayani Beng Sintong, sekarang dia diganggu si imam tua, maka dia menjadi mendongkol. Dia menghentikan gerakannya, dia berkata, baiklah, imam tua. Jikalau kau hendak bicara, nah, bicaralah, terus terang baik, kau dengar berkata si imam. Ia pulantas beroman sungguh-sungguh. Sekarang aku hendak menegur kau. Kim Sia Im menjadi tetamuku, mengapa kau menghajarnya di depanku? Apakah itu bukan berarti kau sengaja hendak mengganggu muka terang dari aku? Oh, kiranya, binatang itu tetamumu, kata Fang Lim. Hian Hong, urusan itu baiklah kau jangan campur. Tetapi aku si imam tua seumurku paling aku usilan, paling gemar aku mencampur tahu urusan orang lain menjawab si imam. Apa pula urusan itu terjadi di depanku wilku? Mana bisa aku tidak mencampur tahu asik sekali kedua orang itu bicara, si imam dan si nyonya tidak memperdulikan yang biat hoa hoa siok, begitu juga Beng Sintong, telah menyerang pula masing-masing dua kali. Si nyonya senantiasa berkelit, sedang si imam itu tidak menangkis, hanya karena kelitnya itu, kedua tangannya turut bergeberak, dan gerakan tangannya itu mendatangkan angin yang halus, yang membuat serangan biat hoa dan Sintong gagal. Bahkan angin itu membantu banyak kepada Fang Lim, yang menjadi tidak terlalu terancam bahaya. Beng Sintong satu guru besar, ia lantas dapat merasa dan melihat bahwa imam ini bukan sembarang imam, maka dengan sendirinya, ia gentar. Ia dapat menduga, kalau si imam membalas menyerang padanya, akan musnahlah si ulo imsat kengnya. Terang orang ini jauh lebih liahai daripada Fang Lim. Melawan si nyonya ia cuma menang unggul tetapi tidak sanggup merobohkannya walaupun ia mengepung berdua biat hoa. Ketika itu, Li Kim Bwee kaget sekali. Sekian lama ia berdiri di pinggiran menonton pertempuran, mendengari ibunya bicara dengan si imam tua, waktu ia mendengar halnya ibunya menganiaya Sia Ie, ia tidak bisa berdiam lebih lama. Ibu tanyanya, kenapa ibu menganiaya Kim Sia Ie binatang cilik itu bukan manusia baik-baik, dia membuatnya ibumu gusar, Fang Lim menjawab anaknya. Kenapa ibu bilang engko Sia Ie bukan orang baik? Si anak tanya pula tunggu sebentar, habis berkelahi, nanti perlahan-lahan aku memberi penjelasan, menyahut pula ibu itu. Tepat itu waktu, dari atas puncak terdengar seruan yang nyaring dan panjang dari Kim Sia Ie, yang Tok Chiu Hongkai memperdengarkannya tadi. Mendengar itu Kim Bu Ee, yang mengenalinya, menjadi kaget. Ah, dia masih ada di atas gunung serunya. Hanya, dengan satu gerakan tubuh, nona ini berlompat, untuk lari naik. Fang Lim terkejut. Anak Bu Ee dia memanggil. Kembali Kim Bu Ee tapinya tidak memperdulikan ibunya itu, dia lari terus, bahkan larinya semakin keras. Anak, kau tidak dengar kata teriak Fang Lim. Baiklah, tidak dapat aku berkelahi terus. Kau kembali. Kau kembali Kim Bu Ee berlari terus. Ibu ini menjadi bergelisah, dia lompat keluar gelanggang, tanpa mengatakan apa-apa, dia menyusul putrinya. Hian Hang tertawa bergelak, ia pun ngeloyor pergi. Beng Sintong dan Biat Hoa terbengong. Tadi Sintong kaget mendengar suaranya si Ie itu. Ia ketahui baik sekali, umpama Kim Sia Ie datang ke situ, terang ia dan Biat Hoa bakal terkalahkan. Fang Lim seorang sudah sukar dirobohkan, di sana ada si imam tua, apalagi kalau si pengemis pun tiba maka bersyukurlah ia atas perginya Fang Lim itu disusul si imam. Fang Lim dapat menyanda anaknya. Anak Bu Ee, jangan kau cari pula dia itu, katanya, lembut. Mari pulang ji kalau ibu tidak mengijankan aku menemui dia, aku juga tidak mau turut ibu pulang, berkata Seng anak. Anak tolol kata si ibu. Dia, dia telah ada orang yang dicintainya. Mana dia menaruh hati kepada kau, Kim Bu Ee tercengang. Tidak aku tidak percaya dia berseru. Fang Lim bersenyum sedih. Kau tidak percaya ibumu, anak tanyanya lembut. Meskipun benar dia menyintai lain orang, mesti aku tanyakan keterangannya, kata si nona. Ia berkata-kata, kakinya tidak berhenti berlari. Fang Lim mengikuti, ia menghela nafas. Anak ini lebih kukuh daripada aku, katanya seorang diri. Ia tidak dapat mencegah lagi, maka ia mengikuti terus. Sesampainya di atas puncak, di depan kuil, keadaan sangat sunyi. Tidak ada Kim Siye di situ. Kim Bu Ee berdiri diam, bagaikan semangatnya telah terbang pergi. Mari pulang, anak, katanya. Dia tidak suka menemui kau, maka tidak ada perlunya kau mencari dia. Kim Bu Ee berdiam, ketika ia berkata-kata, ia seperti omong sendiri atau menanyakan ibunya. Katanya, benarkah dia menyintai lain orang siapa-siapa? Fang Lim bersusah hati. Baiklah aku menjelaskan padanya, pikirnya kemudian. Biarlah hatinya mati. Dia tentu akan bersakit sebentar, tetapi ini lebih baik daripada ia terus berada dalam kegelapan. Maka ia lantas berkata, yang dia cintai bukan hanya satu orang. Di sana ada yang dia panggil Nci Ko, ada yang dia panggil Nci Le. Tak tahu aku, dia sebenarnya menyintai yang mana, Nci Ko kata Kim Bu Ee. Nci Le bukankah mereka kok Cie Hoa dan Le Seng Lem benar, kok Cie Hoa aku tahu. Dialah murid penutup dari Lusunio. Dan Nona Le itu pernah aku lihat. Mungkinkah dia le Seng Lem, Ibu, apakah Ibu tidak salah dengar Kim Bu Ee tanya? Tidak, Seng Ibu menjawab. Aku menguntit mereka berdua sampai di depan kuil di mana Kim Cie Ie tengah mengutarakan rasa hatinya terhadap kok Cie Hoa. Sebenarnya lucu, mulanya dia mengira Cie Hoa ialah si Nona Le. Sebenarnya dia datang kemari karena perjanjiannya dengan Nona Le itu, Kim Bu Ee masih seperti melamun. Dia bersama Le Seng Lem berjanji akan bertemu di sini, katanya. Aku mengerti sekarang kau mengerti, itulah bagus, kata Seng Ibu. Eh, bagaimana ini, ya Kim Bu Ee, kata Pula. Sedikit juga aku tidak mengerti, aku tidak mengerti Fang Lim merabadai putrinya, ia tidak merasakan hawa panas. Ia menjadi heran sekali. Terang anak itu tidak sakit. Kenapa dia bilang mengerti, lalu tidak mengerti ibu ini tidak mengerti, itulah tidak heran. Pertama kali Kim Bu Ee bilang mengerti, itulah sebab ia mengerti kenapa Le Seng Lem menipunya. Kedua kalinya ia membilang tidak mengerti, itu benar-benar disebabkan ia tidak mengerti duduknya hal. Ketika itu Yan Hang datang menyusul, kelihatannya dia bernafas sengal-sengal, tetapi lantas dia tertawa. Apakah kamu, ibu dan anak, berselisih karena urusan Kim Si Ee dia tanya lucu imam ini. Dia mempunyai ilmu enteng tubuh tak kalah dari Fang Lim tetapi dia ketinggalan. Dia pun sengaja seperti dia bernafas mengorong. Fang Lim segera berkata kepada anaknya, anak gue Ee, mari ketemui ini Yan Hang Toa Tiang. Kau memanggil Mpet Toa Tiang saja padanya si Nona memberi hormat. Lantas dia menanya, Mpe Toa Tiang, apakah kau tahu Kim Si Ee pergi kemana ibumu telah menghajar dia sampai dia lari kabur, mana aku tahu sahut si Mpe atau paman imam. Tapi, ketika ia melihat romansi Nona, yang mau menangis, ia lantas cepat berkata, dia tinggal denganku di sini hampir satu bulan, dia telah memanggil tukang untuk membuat sebuah perahu. Aku kira dia sudah pergi berlayar, mendengar itu, tanpa bilang apa-apa, Kim Wee lari turun gunung. Fang Lim kaget. Anak Wee panggilnya. Aku hendak menyuruh dia kembali sahut si anak sembari lari terus. Kewalahan ibu ini, terpaksa ia lari mengikuti. Mereka lari sampai di kaki gunung, di tepi laut. Di bawah sinar permai dari si putri malam, air laut terlihat jernih dan tenang, tapi di tepian itu tidak ada lain orang. Kapan orang memandang jauh ke tengah, samar-samar tampak sebuah titik hitam. Engkau sia ii ee. Engkau sia ii ee Kim Wee memanggil-manggil. Engkau sia ii ee, kau dengar aku atau tidak sia-sia panggilan itu. Melihat demikian, Fang Lim berdongak, lalu mengasih dengar suaranya yang nyaring. Kim Sia ii ee, kau kembali mendengunglah suara yang keras dan nyaring itu, yang dikeluarkan karena pengerahan tenaga dalam yang mahir. Apapula mereka berada di tempat yang sunyi, di antara gunung dan lautan di mana biasa suara berkumandang. Akan tetapi titik itu, ialah perahunya Kim Sia ii ee, tidak kembali ke tepian, bahkan di lain saat taklah nampak pula. Kim Wee ee mengawasi jauh, matanya sayup-sayup, air matanya lantas meleleh keluar. Suaranya Fang Lim itu terdengar Kim Sia ii ee, yang bersama Le Seng Lim telah mulai dengan pelayaran mereka. Ia pun mengenali suaranya Fang Lim. Sayang ia tidak dapat mendengar suaranya Li Kim Wee ee. Ia menyangka si Nonali sudah berada di Soho Chiu. Ia tidak menduga sama sekali, ibu dan anaknya itu justru berada di tepi laut dan bersama-sama memanggil padanya. Tentu sekali ia tidak sudi menemui Fang Lim, bahkan sebenarnya, ia hendak menjauhkan diri daripadanya. Siapakah nyonya itu tanyanya? Dialah Fang Lim dari Tian San, sahut Sia ii ee dingin. Seng Lim tertawa pula. Oh, ibunya Kim Wee ee. Mertua memanggil menantu, mengapa kau tidak menyahuti kenapa kau ngaco belok kata Sia ii ee mendongkol. Seng Lim berdiam, ia tidak menggubris orang marah. Kim Sia ii ee, katanya kemudian, agaknya bersungguh-sungguh, pernahkah kau mendengar kata-kata tua, dalam perahu bersama berlayar bagaimana tanya Sia ii ee? Untuk sejenak, ia tidak mengerti. Seng Lim tertawa terkikik. Jikalau kau mengerti, itulah bagus sahutnya. Tidak peduli kau selalu tidak merasa senang terhadapku, akan tetapi sekarang ini sudah berada bersama dalam sebuah perahu Sia ii ee berdiam, ia sangat kewalahan. Ia sekarang memikirkan, pelayaran ini tentunya akan mengambil waktu lama dan entah kapan mereka bakal sampai di pulau tidak terkenal itu. Di dalam waktu yang lama itu, dapatkah ia tidak berbicara dan tertawa dan terus-terusan bersikap dingin terhadap Seng Lim? Sebenarnya aku tidak memikir apa-apa terhadap kau, hanyalahkah sangat gemar mempermainkan orang, kata ia kemudian, kemarahannya pun berkurang. Seng Lim tertawa. Tidak lebih tidak kurang aku menyontoh kau sahutnya. Bicara dari hal mempermainkan orang, kau lah orang tertua daripada aku Kim Sia ii ee menyeringai. Kembali ia ketemu batunya. Memang, kalau dipikir-pikir, dulu hari ia sangat usilan. Maka sambil tertawa dalam hati ia kata, inilah pembalasan Lai Seng Lim cerdas sekali, dia mengerti segala apa. Dalam keadaan biasa kata-katanya pun bagaikan bunga segar. Banyak hal aneh yang ia ketahui. Maka itu, di dalam pelayaran ini, mereka tidak kesepian. Perahu buatannya Sia ii ee ini lebih kecil daripada kebanyakan perahu pelayaran di laut yang biasa, akan tetapi pembuatannya jauh terlebih kuat, sebab bahannya terpilih semua, dan lajunya juga pesat. Di dalam perahunya ini, ia mempersiapkan perbekalan untuk dua bulan. Apa yang kurangi alah daging segar? Seng Lim tidak mengerti ilmu mengemudikan perahu, maka itu di waktu iseng, ia mengail ikan, dengan begitu, ikan itu menggantikan daging yang dibutuhkan itu. Di balik itu, ialah ahli masak, santapan yang dibuatnya tidak ada kecelaannya. Ia memasak nasi dan laupautnya, ia berbenah. Ia juga mencucikan pakaian Kim Sia ii ee. Maka itu, cukuplah rawatannya terhadap Tok Chiu Hongkai, hingga perbuatannya ini kembali mengurangi kesan tak manis dari si pengemis ee dan itu. Selama beberapa hari pertama itu, untuk melewati waktu luang mereka, Kim Sia ii ee suka menutur pelbagai hal kaum rimba persilatan, sedang Lai Seng Lim tidak berkeberatan menceritakan hal leluhurnya. Nyatalah leluhur Seng Lim ini orang gagah kaum sesat dari 300 tahun dulu yaitu Lai Kong Tian, yang telah menjadi murid berbareng koan ke ee, pengurus rumah tangga, dari Kiaw Pak Beng, jago nomor satu golongan sesat. Hanya sekarang setelah ratusan tahun berselang, nama kedua keluarga itu seperti telah dilupakan orang. Menurut Seng Lim itu, dulu hari itu Kiaw Pak Beng telah mendapat luka parah, dia telah ditolong nilai Kong Tian, untuk mana Kong Titian menghadapi bahaya maut. Sejak itu keduanya, guru dan murid, majikan dan pegawai, lama tidak pernah berpisah. Mereka baru berpisah setelah di akhirnya Kiaw Pak Beng mengambil putusan untuk pergi berlayar. Ketika mereka hendak berpisahan, Pak Beng menyerahkan semua kitab ilmu silatnya. Ia mengatakan kepada Kong Tian, ia pergi untuk melatih diri guna menggabung pelbagai ilmu silat lurus dan sesat, setelah peryakinannya berhasil sempurna, baru ia mau kembali ke Tiongkok. Akan tetapi ia pergi untuk selamanya, tidak pernah ia kembali. Lai Kong Tian menyimpan semua kitab itu, tidak pernah ia beritahukan pada lain orang. Setelah turun-temurun, entah bagaimana duduknya, Beng Sintong telah dapat ketahui tentang kitab-kitab itu dan dia merampasnya, untuk mana dengan telengas dia membinasakan keluarga Lai yang terdiri dari beberapa puluh jiwa pria dan wanita, yang lolos cuma Seng Lem dan ibunya. Sintong berhasil merampas pelbagai kitab silat di antaranya kitab ilmu Siulo Imsat Kang itu yang terliahai. Ibu Seng Lem meninggal dunia beberapa tahun yang baru lewat, tujuh kaki nampaknya Seng Lem bangga ketika ia memberikan penuturan tentang leluhurnya itu. Ia bergembira di waktu ia menceritakan halnya Kiao Pak Beng menjagoi, menempur pelbagai musuhnya. Kim Sia Ie sebaliknya menjadi masgul. Ia jadi memikir jauh. Umpamanya Seng Lem berhasil mencari kitab-kitab warisan Kiao Pak Beng itu dan berhasil juga mewariskan ilmu silat yang mahir, tidakkah, disebelah mencari balas, dia nanti menjadi seorang memedi wanita. Jikalau itu benar terjadi, tidakkah hebat akibatnya tapi ia sudah berjanji mengantarkan si Nona, tidak dapat ia menarik pulang janjinya. Pula sekarang, mereka tengah berlayar. Satu hal lain membuat Kim Sia Ie heran. Menurut Seng Lem ini, setelah Kiao Pak Beng pergi berlayar, Lekong Tian juga pergi menyembunyikan diri di gunung. Sekarang dari mana Seng Lem mendapat tahu Pak Beng sudah berhasil dengan minatnya mencari ilmu itu, tanpa menghiraukan bahaya pelayaran pernah ia menanyakannya tapi Seng Lem, yang sangat cerdik, mengegosinya. Beberapa hari pertama itu, laut tenang, perahu berlayar dengan tenang juga. Seng Lem biasa berdiri di kepala perahu, memandang jauh ke depan. Di hari pertama, tengah hari, selagi Seng Lem berada di kepala perahu seperti biasa, mendadak ia melihat sekawanan ikan berlompatan meletik ke atas permukaan air, ada yang seperti bersayap, ada yang seperti memakai payung, dan ada juga yang bacotnya menyemburkan cair hitam. Ia kagum, hingga ia mau memanggil Sia Ie. Atau mendadak, ia merasakan perahu goncang keras, hingga ia terkejut. Justeru itu Sia Le berteriak, lekas masuk ke dalam, belum berhenti suara Tok Chiu Hongkai ini, mereka lantas mendengar suara sangat keras dan berisik, kepala perahu lantas tergempur gelombang dasyat. Sia Ie berlaku sangat sebat, dia berlompat kepada si Nona dan menariknya ke dalam, tetapi tidak urung, baju Nona itu telah ke banjur air hingga kuyuk lepek. Sia Ie pun terlihat takut, seorang diri ia kata tak pedas, langit begini terang mengapa datang gelombang yang didului deruman laut apakah deruman laut Seng Lem tanya? Itulah akibatnya suatu goncangan di dasar laut? Sia Ie menerangkan. Gelombang timbul karenanya, suaranya terdengar keras sekali. Sekarang ini tidak ada badai. Mungkinkah gunung berapi itu meletus lebih cepat daripada mestinya Seng Lem heran? Dia menatap. Eh, apakah kau ketahui gunung berapi di pulau itu kapan bakal meletusnya? Dia tanya. Apakah artinya kau mengatakan meletusnya terlebih cepat daripada mestinya itu belum berhenti suara Sia Ie, kembali datang gelombang, maka perahu mereka terangkat sampai tinggi, bergoncang keras. Seng Lem belum pernah mengalami pelayaran semacam ini, meski dia tangguh, dia lantas merasai kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, lantas dia roboh di lantai perahu, kedua tangannya memeluki rat-rat karung beras. Ketika perahu bergoncang terus, naik dan turun dia juga merasai isi perutnya jungkir balik. Lantas dia muntah-muntah, hingga terudal keluarlah barang makanan tadi malam dari dalam perutnya. Kim Sia Le tetap berdiam pada kemudi. Air laut telah membanjur tubuhnya, hingga ia bagaikan ayam kecebur basah semua. Ia telah mengasih turun layarnya, untuk mana ia mesti membabat putus tiangnya. Di lain pihak, dengan ilmu silat berat seribu kati, ia memasang kuda-kuda, membuat tubuhnya berat, mempertahankan perahunya agar perahu itu tidak karam. Sekian lama perahu itu terumbang ambing, akhirnya dia lolos juga dari bahaya, cuma di sana-sini terlihat lubang, hingga si I.M.S.T. menggunai karung beras untuk menyumbatnya. Kemudian baru ia memimpin bangun pada senglem. Nona itu mengeluh. Jikalau aku tahu pelayaran begini sengsara, aku lebih suka tak menghendaki segala kitab rahasia itu, katanya. Ketika ia memandang Kim si I.E., ia mendapatkan kawan itu, meskipun pakaiannya kuyuk, wajahnya yang tampan tersungging senyuman. Aku bakal lekas mampus, tetapi kau bergirang ya kata Nona itu, mendeluh. Kau tidak bakalan mati kata si I.E. tertawa. Kau rebahlah baik-baik. Nanti aku carikan obat untukmu. Ha, kau tahu kenapa aku bergembira? Siapa tahu kau mengandung maksud jahat apa? kata si Nona, masih mendongkol. Si I.E. tertawa terbahak. Memangnya juga aku bukan asalnya orang baik, ia bilang. Tetapi sekarang ini aku mengandung maksud mulia. Apakah kau telah merasakan air laut dingin? Bukan jikalau air laut bukannya dingin, apakah panas si Nona membaliki? Jikalau gunung berapi meletus maka air laut menjadi panas ya I.E. kasih tahu. Ha, ha, aku keliru melihat. Gunung berapi tidak meletus. Gelombang barusan, serta derum laut tadi, rupanya disebabkan gempa bumi di dasar laut. Cuma gempanya tidak hebat, ia baru mengatakan begitu, mendadak tampak romannya berduka, lalu ia mengoceh seorang diri, kenapa ada gempa di dasar laut mustahil ini alamat untuk meletusnya gunung berapi itu? Apakah gunung bakal segera meletus? Senglem bingung, dia berkhawatir. Eh, eh, ha, eh, tegurnya, kau berulang-ulang menyebut gunung berapi meletus. Bagaimana sebenarnya si I.E. tidak menjawab pertanyaan itu? Sebaliknya ia menatap sungguh-sungguh. Kau takut mati atau tidak tanyanya? Jikalau kau takut mati, nanti aku perbaiki perau ini dan mengantarkan kau pulang. Akan aku berlayar seorang diri, Senglem mengawasi. Tahu ia laut ini berbahaya, sebenarnya ia ngeri, tetapi, untuk berpisah dari Kim Sia I.E., inilah ia tidak kehendaki. Ia pun masih mengharap kita. peninggalannya Kiaw Pak Beng itu. Jikalau perau ini hancur dan karam, katanya, jikalau aku mati, kau pun rasanya tidak bakal hidup, maka itu, apakah kau kira aku takut mati? Belum tentu karena gempuran gelombang perau karam, Sia I.E. bilang. Aku mau maksudkan petualangan kita ini yang sangat berbahaya, yang mungkin meminta jiwa. Apakah kau suka mengikuti aku jikalau kau dapat pergi? Aku juga dapat berkata si Nona, memberikan jawabannya. Untuk mendapatkan kitab peninggalannya Kiaw Pak Beng itu, aku memang telah menyediakan jiwaku untuk dikorbankan. Baik Sia I.E. bilang. Sekarang kau jangan main tanya-tanya hal gunung berapi meletus, jikalau nanti telah tiba saatnya, kau bakal mengerti sendiri Senglem jadi berpikir, di dalam peta gambar ada gunung berapinya, apakah itu gunung berapi yang dimaksudkan Sia I.E. ini? Mungkin dia belum pernah pergi ke pulau itu, tetapi kenapa dia tahu, kapan gunung berapi itu bakal meledak Sia I.E. berdiam terus, sampai Nona kawannya itu sudah salin pakaian. Ia ambil obatnya, ia memberikan beberapa butir pel untuk si Nona telan. Senglem merebahkan diri, untuk beristirahat. Tidak lama, ia tidur pulas. Ketika besoknya ia mendusin dan pergi ke kepala perahu, jauh di depannya ia menampak daratan dengan warna hijaunya. Angin laut bertiup tetapi hawanya panas, panas sekali. Sia I.E. Sia I.E. tiba-tiba Senglem memanggil. Agaknya ia mendusin dengan kaget. Ketika ia berpaling, ia mendapatkan Sia I.E. berada di belakangnya, lagi tertawa. Ada apa kau nampak kaya? Kagetanya kawan itu. Udara di laut ini aneh, berkata si Nona. Begini pagi tetapi hawanya sudah panas begini. Kita sekarang telah sampai di mana sebentar lagi hawa bakal menjadi terlebih panas, sahut Sia I.E. Ia tidak memilangi mereka sudah sampai di tempat apa. Ketika itu pulau di depan mereka nampak semakin tegas. Di sana warna hijau bercampur dengan warna merah. Yang merah itu ialah puncak gunung yang gundul, benar saja, hawa mulai menjadi semakin panas, hingga Senglem bermandikan peluh. Tempat setan apa ini? kata si Nona. Mari kita lekas meninggalkannya. Sia I.E. tidak menyahuti, ia hanya mengangkat layar, untuk membuat perahunya justru menghampirkan pulau. Senglem heran. Mungkinkah ini pulaunya Kiau Pak Beng itu? Pikirnya. Hawa begini panas. Jangan-jangan gunung itu gunung berapi. Ia belum sempat berpikir lebih jauh. Ia mendengar Sia I.E. tertawa. Inilah kampung halamanku katanya gembira. Inilah tempat yang indah sekali. Mengapa kau menyebutnya tempat setan si Nona? Benar-benar heran. Jadinya kau dibesarkan di sini? Ia tanya. Heran kau dapat bertahan untuk hawa begini panas, benar, Sahut Sia I.E. Di sini aku tinggal selama 13 tahun. Hanya dulu hari itu, hawa tak panas begini. Tak peduli apa juga, aku telah tiba di kampung halamanku, aku mesti menjenguknya. Kau mau atau tidak menjadi tetamuku? Senglem tak setuju singgah di pulau itu. Tetapi Sia I.E. nampak keras keinginannya, tidak ada daya, ia terpaksa mengiring. Di tepi laut, pasir panas seperti bara, Senglem merasai kakinya sakit, maka Sia I.E. membantui dengan mempepayangnya. Senang si Nona dipegangi si pemuda, ia jadi merasa kurangan panasnya. Jalan di darat, mereka mendapati angin laut membawa bau harum, lepat mereka sampai di mana terdapat rumput dan pepohonan, lantas Senglem menjadi kaget hingga dia berteriak-teriak, ular. Ular di depan mereka, di atas pohon, di cabang-cabang, di sana sini ular melulu yang tampak, hingga pohon-pohon itu mirip pohon ular. Ada ular yang pendek, ada yang panjang, melingkar melilit dan meriot, lidahnya pun ditarik masuk dan dikeluarkan tak hentinya. Anehnya, bau harum itu datangnya dari pepohonan itu. Sia I.E. tidak memperdulikan si Nona kaget, ia melainkan memegang rat-rat, tetapi ia pun tidak berdiam saja, mendadak ia bersiul keras dan lama. Mendadak, mendadak saja, sekalian ular itu pada bergerak, berlompat dan merosot turun, semua menggelesar ke arah dua orang itu. Seng Lam kaget sekali, ia lantas saja mengayun tangannya, untuk menyerang dengan jarum buah Hoa Chiam, akan tetapi Sia I.E. segera menyentil ke telapakan tangannya, dengan begitu semua jarumnya itu melesat ke udara. Jangan serang mereka, kata Tok Chiu Hongkai tertawa. Mereka semua sahabat-sahabat kita. Dengan aku berada di sini, tidak nanti mereka pagut ke kau. Tapi, kalau kau membunuh atau melukai mereka, tak sanggup aku menjamin lagi sekumpulan ular itu menggelesar terus, langsung mereka menghampirkan Sia I.E., lantas mereka berhenti, lantas semua mengangkat kepala mereka, dengan memainkan lidah mereka, mereka pada mengasih dengar suara sasus. Benar-benar lagak mereka seperti lagaknya sahabat kekal, tidak ada yang mengganggu Sia I.E. tertawa. Ia menoleh kepada Sia I.E. dan kata, mari turut aku dan ia bertindak ke arah semua ular itu, yang lantas saja bergerak membuka jalan, akan kemudian semuanya menggelesar pula mengikuti, mengiringi. Dengan tubuh lemas, Sengelem menggelendot pada tubuh Sia I.E. Dengan perlahan-lahan barulah ia mendapat pulang ketabahannya. Sia I.E. mengajak si Nona berjalan terus ke tengah pulau. Sekarang, setelah hilang khawatirnya, Sengelem merasai pulau hawa panas. Banyak pohonnya pulau ini tetapi dalam 10, 8 atau 9 gundul, tinggal cabang-cabangnya saja, yang kuning dan kering, seperti bekas digarang. Melainkan pohon-pohon yang mirip pular, yang tetap berdaun subur dan berkembang, bunganya harum. Hanya, walaupun bunga harum, kapan Sengelem menyedot harumnya, ia merasai kepalanya pusing. Saking terpaksa, ia menurut ketika Sia I.E. ajak ia menerduh di bawah sebuah pohon. Janganlah kau sebal terhadap ini pohon yang aneh, kata si pengemis Aidan-Aidanan, tertawa. Inilah pohon Moahong yang menjadi obat manjur untuk penyakit Kusta Sengelem heran. Benarkah ini pohon Moahong? Tanyanya hebat Sia I.E. Tertawa pula guruku korban Kusta paling hebat, katanya, syukur dia sampai di pulau ini, setelah makan obat ini, dia semibuh seluruhnya. Guruku yang menyebut nama pohon Moahong dan pulau ular ini delapan, biar bagaimana, Sengelem di jari mendengarnya. Marilah kita kembali ke perahu, katanya. Badai dan gelombang menakuti tetapi itu masih lebih mending daripada daratan pulau ini, aku justru hendak berdiam di daratan pulau ini, Sia I.E. bilang. Apa tanya si Nona terkejut? Kau hendak tinggal di sini berapa lamakah sedikitnya sepuluh hari atau setengah bulan, menjawab si anak muda. Atau setengah atau satu tahun, lihat saja nanti, Sengelem melengak, hampir ia menangis. Kalau begitu kau menipu aku katanya sengit. Kau bersakit hati aku mempermainkan kau, lantas kau bawa aku kemari. Hektometer, sungguh liahai pembalasan kau ini. Kenapa kau tidak mau menikam mati saja padaku? Aku tidak menipu kau, kata Sia I.E. Masih kau mengatakan tidak menipu. Kau toh telah menerima baik mengikut aku mencari kitab warisannya Kyao Pak Beng. Memang aku hendak membantu kau. Cumalah kau harus mengerti, tidak apa andai kata kita mencari sampai lagi satu atau dua tahun, kau gila. Apakah sakit hatiku yang mesti dibalas? Urusan tidak perlu kata si nona, keras. Tidak ada alasan sama sekali untukmu mau tinggal di sini sampai satu tahun atau lebih. Jadinya bagimu, menjenguk ular-ular beracunmu ini lebih penting daripada urusanku. Memang, ini memang lebih penting daripada urusan pembalasan sakit hatimu, sahut Sia I.E. Sungguh-sungguh. Senglem melengak melihat kesungguhan orang itu. Ia hendak mendamperat, lalu batal sendirinya. Sekarang ini mari kita masak nasi dulu, kata Sia I.E. Sabar. Habis dahar, aku mau pergi melihat perahu kita sekalian merondai pesisir, untuk memeriksanya, sebenarnya bagaimana ini? Kemudian si nona tanya, mulai sabar. Jikalau kau tidak memberi penjelasan, aku tidak mau dahar Sia I.E. memungut cabang-cabang kering, ia menyalakan api. Ia membekal sekantung beras, maka ia menyuruh si nona menanaknya, ia sendiri pergi menangkap beberapa ekor burung, kemudian sembari masak, baru ia bicara. Ketika dulu pertama kali guruku tiba di pulau ini, hawanya sangat dingin, ia kata. Lalu hawa udara berubah setiap tahun, dari hangat menjadi panas. Tempo aku datang ialah waktu hawa paling nyaman. Bunga-bunga tak musnahnya selama empat musim dan rumput-rumput hijau selamanya setahun penuh. Selama itu seng ular tidak pernah mencelakai kami. Maka untukku, tempat ini seperti tempat dewa. Baru sekarang hawa begini panas. Ah, tahukah kau sebabnya ini mana aku tahu sahut si nona. Sudah, jangan main putar-putar, lekas bicara langsung itulah sebab di dasarnya pulau ular ini ada gunung berapinya, kembali si nona terkejut. Ada gunung apinya, ia tegaskan. Ya, di dasar laut ada banyak gunung berapi. Kalau lain gunung berapi di atas pulau meledak mencelakai cuma ikan-ikan di pesisirnya, maka pulau ini lain akan hebat sekali akibatnya. Pulau ini terpisah dari daratan cuma seperjalanan beberapa hari, seng lem bersangsi. Kenapa kau ketahui di dasar pulau ini ada gunung berapinya? Ia tanya. Mari aku ajak kau menyaksikannya habis bersantap, si pengemis edan benar-benar memimpin si nona memasuki rimba, sampai di bagian tengah sekali pulau itu, di kaki puncak, di mana ada kedapatan sebuah liang mirip gua yang dalam. Di situ petohonan gundul, dan di dalam gua tak ada rumputnya. Sebaliknya di situ kedapatan bangkai ular tak kehitung banyaknya, baunya busuk dan sangit yang memuakan. Aku tidak mau melihat ini lama-lama. Kata seng lem, menutup hidung. Mari si Ie mengeluarkan dua tangkai bunga moahong, bunga yang harum yang paling tepat untuk melawan dan menghapus bau busuk. Ketika seng lem mencium itu, ia lantas tak merasa bau lagi bahkan menjadi segar. Coba kau lihat pula, kata si Ie. Ia tarik si nona hingga ke mulut liang. Di dalam situ terlihat cahaya merah guram. Sekarang seng lem tidak takuti lagi bau busuk, sebaliknya, tak tahan ia dengan hawa panas, hingga kepalanya menjadi pusing, hingga si Ie mesti lekas menarik ia menyingkir dari mulut liang itu, dibawa ke dalam rimba, di mana kedapatan sebuah pengempang yang airnya jernih dan hawanya pun paling adem untuk pulau yang panas itu. Nonali lantas jongkok membungkuk, guna membasahkan kepalanya, sesudah mana baru ia dapat bicara. Sungguh menakuti. Sungguh menakuti, katanya. Mulanya aku pun tidak tahu hal adanya gunung berapi ini, si Ie m menjelaskan. Guruku tinggal di sini beberapa puluh tahun, selama itu berkat ketelitiannya, setelah menyelidiki seluruh pulau ini, baru ia mendapatkan itu. Mulutnya gunung berapi ialah gua yang barusan kita lihat. Ular beracun di dalam situ tak terhitung banyaknya, mungkin sekarang sudah mati semuanya. Pernah guruku menggunai dadung turun ke dalam gua, setelah penyelidikannya itu, ia percaya gunung berapi ini akan meledak belasan tahun setelah ia menutup mata. Sudah berapa lama gurumu menutup mata? Tanya senglem, memotong. Lagi beberapa bulan tepatlah sepuluh tahun, sahut si Ie le. Sinona terkejut, ia menjadi berkhawatir. Si Ie le dapat melihat rumen orang, ia tertawa. Syukur sekarang ini gunung berapi itu belum meledak katanya. Melihat suasana di sini, tempo meledaknya mungkin lagi setengah tahun atau lebih. Kau lihat sendiri, api atau laharnya masih belum munkrat. Meski demikian, berdiam di sini berarti menghadapi ancaman bahaya, kata si Nona, yang tetap takut. Kau benar. Justru karena itu, aku datang kemari, senglem heran, ia mengawasi muka orang. Di dasarnya gua tadi ada banyak racunnya ular, si Ie menjelaskan, sabar. Racun itu merupakan sebuah kobakan kecil. Itulah berbahaya. Jika lau gunung berapi ini meledak, bukan melainkan pulau ini yang musnah, tetapi bahayanya mengancam juga lautan di sekitar ini sampai di pesisir-pesisir laut kuning, terutama bangsa ikannya. Bukankah racun ular itu bakal melulahan ke seluruh laut dan akan meracuni dan membuat mati semua binatang di dalam laut ini? Maka juga, guruku memikir menghindarkan malapetaka itu. Daya untuk itu ialah seorang yang tak takut racun, beberapa bulan sebelum gunung meledak, mesti menggali tanah, guna menyalurkan air laut ke dalam gua itu, di lain pihak, liang lain. Harus dibikin supaya kalau gunung api bekerja, apinya bisa menyembur keluar. Kira begini ia harus dapat mengurangi bahaya perledakan itu. Usaha itu bergantung dengan saat yang tepat. Di sini pun kita dapat mengumpulkan asbes, untuk membuat pakaian melawan api, sengle melantas saja mengerti. Kalau begitu kau sekarang hendak mewujudkan pesan gurumu katanya. Jadi kau mau berdaya melenyapkan ancaman bahaya itu, aku cuma memikir menghindarkan bahaya untuk orang banyak itu, sahut si ele tenang. Aku pun tak dapat menolak pesan guruku. Ah, kasihan guruku itu, dia sangat menyayangi aku, maka semasa hidupnya tak pernah ia memberitahukan aku halnya gunung api ini, tentang gunung berapi di Coato, yaitu Pulau Ular. Tokliong Cuncia telah membuat catatan dalam sebuah buku catatan hari-hari, catatan mana berdasar penyelidikan dan pengalamannya bertahun-tahun mengenai pulau itu. Pada lembaran yang terakhir ada dugaan tentang kapan meledaknya gunung berapi itu serta rencana pencegahannya menurut anggapannya sendiri. Itulah berbahaya tetapi ia ingin mencobanya, guna menghindarkan malapetaka, lah menyayangi Kim Siye seperti anak sendiri, maka itu, ia tidak ingin muridnya ini menempuh bahaya, maka juga kecuali ia tidak memberitahukan Siye tentang rahasia itu, di saat hendak menutup mati ia berpesan agar muridnya lekas menyingkir dari pulau itu. Belakangan buku catatan itu didapatkan di Coato oleh Teng Tai Icheng, ialah muridnya Pat Piesin Mo Set Tian Chie. Orang Si Set ini sahabat kekal dari Tokliong Cuncia. Belakangan lagi, dengan kero berliku-liku, akhirnya buku itu terjatuh dalam tangannya Kim Siye. Sebagai mana penjelasannya terdapat dalam buku cerita Pengcoan Tian Li. Bahwa Siye suka turut Lai Seng Lam berlayar, sebagian disebabkan gunung berapi itu lagi mendekati waktu meledaknya dan ia ingin melihat pula sekali lagi. Apabila Lai Seng Lam telah mendengar keterangan Kim Siye itu, walaupun ia bersifat sesat, ia toh gentar juga hatinya. Siang-siang aku telah menanya kau, kau takut atau tidak? berkata Kim Siye. Kau bilang kau tidak takut, karenanya aku menemani kau datang kemari. Apabila kau menyesal, biarlah, besok aku nanti perbaiki perahuku, lalu aku mengantarkan kau pulang, jikalau aku pulang jikalau aku bertemu Beng Sintong, pasti aku bakal mati, berkata Seng Lam. Pula ketika aku mau berlayar ini, aku telah mengangkat sumpah, kecuali aku mendapatkan kitab ilmu silat warisan Kiau Pak Beng itu, tidak sedih aku kembali, ia berhenti sebentar, untuk berpikir, terus ia tanya, bukankah tadi kau membilang, gunung berapi ini akan meledak baru nanti, lagi satu atau setengah tahun mendengar pertanyaan itu, Kim Siye dapat menebak hati si nona. Ia tertawa. Jadi kau tetap hendak mencari dulu kitabnya Kiau Pak Beng, baru kau mau pulang, bukankah ia tanya? Seng Lam mengangguk. Tapi ia khawatir Siye keliru mengerti, ia lekas menambahkan, setelah mendapatkan kitab itu, tidak nanti aku membiarkankah seorang diri menghadapi ancaman mara bahaya, Kim Siye sebaliknya berkata di dalam hatinya, jikalau kau meninggalkan aku, itulah hal yang aku minta pun tak berani, tetapi, ia pun menggeleng kepala dan berkata, tidak dapat mengapa tidak dapat si nona tanya. Jikalau aku antarkan kau pulang, paling lama akan makan tempo pergi pulang 20 hari lebih, menjawab Kim Siye. Sebaliknya jikalau kita pergi mencari kitab warisannya Kiau Pak Beng itu, kita bakal menghadapi laut yang luas dimanapun ada ancaman badai dan gelombang, yang bahayanya tak dapat diduga-duga, sedang tempo pelayarannya tidak ketentuan, dalam tempo setengah tahun belum tentu kita ilapat kembali ke Coato ini. Masih WLA lagi, ialah ini, ketika aku masih kecil, aku pernah turut guruku lewat pulau aneh itu, biar bagaimana juga, guruku melarang aku pergi mendarat di sana. Mendengar lagu suaranya guruku itu, rupanya pulau lu sangat berbahaya. Aku bukannya takut, hanya daripada aku inbinasa di sana, lebih baik aku di sini. Di sini aku masih mempunyai harapan untuk menyingkirkan ancaman malapetaka, biar ada bahaya apa juga, berkata senglem, mendesak, itulah tak terlebih hebat daripada di dalam tanah ada gunung berapinya dan di atas buminya ada ular-ularnya yang berbisa. Kim siya iya kewalahan. Ia lantas berpikir, kau sangat bernapso mendapatkan kitabnya Kiao Pak Beng Ilu, kau juga tidak ingin tinggal di sini, katanya kemudian. Baiklah, di sini ada daya yang mempunyai dua kebaikan, bagaimana di dalam tempoh sepuluh hari atau setengah bulan, aku tanggungkah sudah dapat mengemudikan perahu sendiri. Selama itu, kau juga mesti rajin belajar renang. Nanti aku perbaiki perahuku itu, untuk aku serahkan pada kau. Jikalau kau benar tidak takut bahaya, boleh sendiri pergi berlayar ke pulau itu. Aku masih ingat, keletakannya pulau ialah di utaranya Coato. Jikalau kau menemukan angin baik, kau memerlukan tempo berlayar 4 sampai 50 hari, jangan kau mengusir aku berkata si nona tanpa menanti orang menutup mulutnya. Jikalau kau sudah berkeputusan tetap untuk berdiam di sini, baiklah, aku pun tetap akan menemani kau. Bukankah kau membenci tempat ini? Tanya si Eiei, dingin. Aku membenci tempat ini tetapi aku tidak membenci kau sahut si nona. Ia hening sejenak, lantas ia menambahkan, sejak aku dilahirkan, meski aku tidak pernah melakukan kejahatan besar, aku pun belum pernah berbuat kebaikan, maka jikalau kali ini aku dapat membantu kau menyingkirkan ancaman bahaya, mati pun ada harganya, nona ini berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi ini pun setelah dia menerkah hati Tok Chiu Hongkai. Mendengar itu, si Eiei Girang berbareng mendengkol. Benar-benar le senglem ini menjadi bayangannya. Teranglah sudah, sangat sukar menyingkir dari dianya. Eh, kau baliklah tubuhmu sekonyong-konyong terdengar suara senglem, yang tertawa. Si Eiei heran, hingga ia melengat. Kau hendak bikin apa ia tanya. Ah, sungguh kau sangat memperhatikan aku berkata pula si nona, kembali dia tertawa. Apakah setiap apa yang aku lakukan, mesti aku beritahukan ka sembari berkata si nona membukai kancing bajunya, melihat mana, Kim Si Eiei lantas mengerti bahwa orang hendak mandi, maka sendirinya mukanya menjadi merah, lekas ia memutar tubuh, untuk membalik belakang, untuk kabur ke antara pepohonan. Segera juga terdengar suara air berjebur, tandanya le senglem sudah terjun. Pula itu disusul tertawanya nona yang binal dan nakal itu, jenaka tetapi juga telengas. Bagus, bagus suara si nona terdengar. Air ini sangat jernih dan adem. Kim Si Eiei, kau aneh, kau seperti juga tidak takut hawa panas Si Eiei tidak menyahuti. Ia sekarang melihat tegas sifatnya nona ini. Dia sangat bebas, dia merdeka dari adat istiadat, dia bukan seperti kok Ciehoa yang lemah lembut, tidak miripnya Li Kim Buei yang pulos. Dia mendekati keberandalannya sendiri, tetapi aneh, ia tak cocok dengan si nona, ia bahkan merasa jari. Malam itu Si Eiei membuat dua bocah gubuk di dekat telaga, untuk ditempati masing-masing oleh ia dan si nona. Akan tetapi tengah malam, tengah ia tidur layap-layap, ia terperanjat karena telinganya mendengar suara apa-apa, baru ia memasang kuping, atau ia telah ditubruk dan dipeluk orang, hanya segera juga ia dengar suaranya sengelem, mati aku. Lekas kau usir itu ular-ular jahat suara si nona menyatakan dia takut sekali. Sebab barusan ada ular masuk ke dalam gubuknya, saking takut dia lari pada kawannya yang satu-satunya itu. Si Eiei lekas menolak tubuh orang. Buat apa takut pada ular katanya tertawa mereka sahabat karib dari kau, pasti kau tidak takuti mereka, kata sengelem. Aku lain, aku takut, baiklah, besok aku nanti carikan kau daun obat-obatan, untuk kau tumbuk halus, lantas kau sebar di seputar gubukmu, ular nanti tidak berani datang masuk, sekarang bagaimana aku takut, si Eiei habis akal. Baiklah, sekarang kau tidur di gubuku ini. Nanti aku jaga malam, benar-benar malam itu, sampai pagi si Eiei duduk bercokol di luar gubuk dengan metel, terus melek, sengelem sebaliknya tidur sangat nyenyak. Pernah dua kali si Eiei melongok, ia mendapatkan nona cantik itu tidur bersenyum. Besoknya si Eiei pergi mencari asbes sedang sengelem di perintah pergi ke perahu mengambil barang makanan serta perabotan. Sekarang beradalah ia di tempat yang lama, hingga ia ingat pula segala pengalaman dulu hari ketika ia mengikuti gurunya sambil belajar silat. Ia pun ingat hal gurunya mencari tahu rahasia gunung berapi serta pesan terakhir dari guru itu untuk menghindarkan meledaknya gunung itu. Biar bagaimana, aku mesti dapat jalankan pesan suhu itu, katanya, dengan ketetapan hati, maka sayang sekali orang dengan siapa aku hidup bersama di sini bukannya kok Ciehoa hanya lesenglem. Setelah berpikir demikian, si Eiei dapat juga kesan baik mengenai si Nonali. Sebab si Nona telah bersedia untuk bersama ia menempuh bahaya besar. Tiba-tiba jauh di sana terdengar cerita Nonali. Ia terkejut. Apakah dia ketemu ular pula ia menduga-duga. Karena berkhawatir, ia lantas lari ke pesisir, akan melihat Nona itu. Begitu, ia keluar dari rimba yang lebat, paling dulu si Eiei melihat sebuah perahu rusak yang kandas, rupanya bekas dihajar gelombang dan didampar arus hebat. Ia terkejut. Adanya sebuah perahu lain daripada perahunya sendiri menyatakan bahwa di situ ada orang lain juga yang mendarat sepertinya. Maka itu, ia lari lebih cepat pula. Belum lagi Tok Ciu Hongkai sampai di tepian di mana ia tambat perahunya, dari masih jauh ia sudah dapat melihat lesenglem berlari-lari dengan rambut riap-riapan, sembari lari, Nona itu terus berkau-kau minta tolong. Di belakang si Nona ada berlari mengejar empat orang, pria dan wanita. Ketika mereka itu hampir menyandak, senglem menyerang dengan senjata rahasianya yang istimewa, Tok Bukim Chiam Hooyam Tan, yaitu peluru kabut jarum beracun. Begitu peluru itu pecah, asapnya pecah juga dan apinya munkrat, terus jarum rahasianya menyambar. Si Eiei kenal baik senjata rahasia itu dan ia merasa jari. Tapi liahai empat pengejar itu, begitu mereka diserang, mereka lompat berpencar ke empat penjurus raya terus menyerang dengan pukulan udara kosong, hingga anginnya serangan mereka memukul buyar dan runtuh kabut dan jarum maut itu. Mereka selamat, tetapi senglem terhuyung-huyung karena terhembus angin tangan mereka itu, kebetulan dia kesandung, lantas dia roboh terguling. Seorang di antara empat pengejar itu, seorang tua yang rambutnya merah, tertawa terbabak-bahak, terus dia berlompat maju, untuk mencekuk si nona. Dia mengulur tangannya yang panjang, menjambak ke punggung. Si Eiei kaget bukan main. Ia masih terpisah kira setpuluh tombak dari mereka itu. Tidak dapat ia berlompat, untuk mencegah jambakan si tangan panjang itu. Syukur kebetulan ia memegang sebutir batu, maka ia lantas menimpuk dengan batu itu. Ia tidak dapat dibanding dengan Fang Lin, yang bisa menimpuk dengan lembaran bunga atau daun, tetapi ia menimpuk dengan batu, dapat dimengerti hebatnya itu. Orang tua rambut merah itu berani sekali, ketika dia mendengar suara batu menyambar, lantas dia mengulur tangannya, untuk menyambuti, hanya begitu batu kena terpegang, baru dia menjadi kaget sekali. Dia merasai tangannya sakit, sebab telapakannya pecah terluka. Dia kaget dan sakit berbareng gusar. Maka batal dia menceguk senglem, terus dia maju untuk menghadapi orang yang menimputnya itu. Si Eiei terkejut untuk mendapatkan orang berani menyambuti batunya itu. Sementara itu, segera mereka berdiri berhadapan, hingga si rambut merah itu, begitu pun kawan-kawannya, terlihat tegas. Hektometer Si Eie mengecek. Kiranya kamu segala hantu tak tahu hidup atau mampus dari empat orang itu, Bok Chiu Hong Kaim mengenali dua, ialah orang-orang dengan siapa ia pernah bertempur, yaitu Kunyulun Sanjin serta Siang Bok Elowu. Dua yang lain itu ialah si orang tua rambut merah serta seorang wanita dengan muka biru dan rambut terurai. Enci, apakah binatang ini Kim Si Eiei tanya si wanita muka biru dan rambut riap-riapan itu? Itulah pertanyaan untuk Siang Bok Elowu. Belum lagi Siang Bok Elowu menyahuti, Kim Si Eiei sudah mendahului, sembari tertawa melenggak, ia berkata, Aku Kim Si Eiei, aku duduk tidak mengubah nama, berjalan tidak menukar si. Jikalau kamu takut, lekas kamu berlutut dan mengangguk meminta ampun wanita itu mengertak gigi, dia tertawa dingin hingga tiga kali. Tahun dulu itu di Tibet tidak dapat aku mencari kau, katanya, itulah untung bagusmu, hingga kau dapat hidup terus untuk beberapa tahun. Dan adik Cheng, tunggu dulu berkata si rambut merah, yang terus menghadapi si pengemis Eiei, dan untuk berkata, Tian itu maha murah, maka lekaskah serahkan gambarnya Chong Leng Siang Jin, suka aku memintakan keampunan untukmu, supaya kau bebas dari kematian Kim Si Eiei, menyambut dengan tertawa dingin. Angin busuk ejeknya. Kau makhluk apa kau lihatlah siapa yang nanti minta-minta ampun, ia terus mengangkat tongkat besinya, untuk berkata pula, apakah kamu hendak maju berbareng berempat si wanita muka biru gusar sekali. Bocah Jumawa diam mendamprat. Lantas dia meloloskan ikat pinggangnya yang merah, terus dikibaskan, maka di tengah udara seperti terlihat menyambarnya sinar bagaikan biang lala, terus menyambar ke pinggang Tok Chiu Hongkai. Kim Si Eiei mencoba menangkap ikat pinggang itu, yang bekerja bagaikan joampian, atau ruyung lunak, akan tetapi lolos. Ikat pinggang itu licin sekali, sangat bagus digunainya, maka kembali ujungnya menyambar, sekarang ke arah mata. Pantah siluman wanita ini bicara besar pikir Si Eiei. Wanita itu ialah Siang Cheng Niu, adik dari Siang Bok El Lou. Dialah istrinya In Leng Chu, ketua dari Partai Leng San Pei. Semasa di Tibet, suami istri ini beberapa kali bertempur dengan Tongkeng Tian, hingga pernah mereka dikalahkan oleh Tongkeng Tian yang bekerja sama pengcoan Tian Lie, hingga untuk banyak tahun mereka hidup menyembunyikan diri. Siang Cheng Nima mempelajari Jiu Kang, atau Ilmu Lunak, dari Partai Bitoong di Tibet, dia lebih kosan dari Siang Bok El Lou, kakaknya itu. Siang Bok El Lou bersama Kun Lun San Jin pernah dikalahkan Kim Si Eiei ketika mereka kedua pihak bentrok di kecamatan Tongpeng Provinsi Soatang. Kemudian mereka mendapat tahu Siang Leng Siang Jin sudah mati, maka mereka menduga, gambar rahasianya Siang Leng mesti jatuh di tangannya Kim Si Eiei atau Kok Chie Hoa. Lantas mereka memperhatikan gerak-geriknya dua orang itu, setelah mana Siang Bok El Lou minta adiknya, Siang Cheng Nio dan Il Leng Chu, membantu mereka. Di kaki gunung lawasan mereka pernah memegat Si Eiei Hoa, Siang Bok El Lou berdua Kun Lun San Jin menyerang Nona itu. Syukur untuk Si Eiei Hoa, ia ditolongi Fang Lin, hingga mereka itu kabur dengan ketakutan. Oleh karena juri terhadap Fang Lin, tidak lagi mereka berani menguntit dengan care yang biasa, mereka berlaku terlebih teliti. Baru paling belakang mereka melihat Kim Si Eiei bersama Seng Leng pergi berlayar, Maka besoknya mereka lantas menyusul. Untuk itu, mereka merampas sebuah perahu. Mereka tidak bisa memegang kemudi, mereka menampak kesukaran, meski di dalam perahu itu ada dua anak bocahnya. Mereka ini dipaksa mengeluarkan tenaga dan kepandaian mereka, hingga mereka kewalahan, maka di hari ketujuh, kebetulan datang badai, mereka kabur dengan menggunai papan. Dua hari dua malam perahu itu terumbang ambing di laut, hampir mereka menemui ajal mereka lantas mereka ketolongan angin besar, yang mendampar perahu mereka ketepian, hingga perahu itu kandas dan rusak. Lantas mereka mendarat. Segera mereka mendapatkan perahu Kim Siai Le. Tapi mereka mengharap mendapatkan perahu lain, untuk merampas barang bekalanya berikut tawak perahunya. Sementara itu mereka mau mencari tahu keadaan pulau itu, atau dengan kebetulan mereka bertemu Le Seng Leng. Tidak berani nona ini melawan empat hantu itu, maka juga ia lari sambil berteriak-teriak, sampai munculnya Kim Siai E. Siang Ceng Nima percaya betul kepandainya, dialah yang maju paling dulu. Tapi, begitu Siai E menggunai tongkatnya, dia terperanjat segera dia terdesak. Ilmu ikat pinggangnya itu, yang lihai, belum ia latih mahir. In Leng Cu melihat gelagat jelek, ia mengeluarkan sepasang poan kean pit dengan apa ia maju membantui istrinya. Siai Le menyambut dengan berseru, dengan menggunai tipu silat guntur menggelar, kilat menyambar, hingga kedua senjata beradu. In Leng Cu ingin menotok, siapa tahu, sepasang pitnya mental. Bagusi ala seorang guru besar, masih bisa ia menyingkir dari tongkat si pengemis edan. Hektometer Siai E mengejek, terus tertawa berkakak. Kiranya ketua Leng San P yang datang kemari. Benarlah, mendengar tak sama dengan melihat, melihat lebih menang daripada mendengar muka dan telinga In Leng Cu menjadi merah. Kim Siai E, jangan bertingkah dia berteriak. Kau sambutlah lagi dengan memutar pitnya, dia menerjang pula, menotok ke jalan darah di kiri dan kanan tubuh lawan. Ketika itu, Xiang Cheng Neo, menyerang pula dengan ikat pinggangnya, untuk melibat musuh yang dianggapnya Jumawa itu. Karena dia menyerang dari belakang, dia sekalian hendak memegat jalan mundur lawan itu. Dalam hal mengepung musuh ini, mereka telah mempunyai latihan yang baik. Digencet dari depan dan belakang, Kim Siai E tidak maju atau mundur, bahkan ia tertawa lebar dan berkata nyaring, lihat ilmu silatnya si tua bangka dikeluarkan. Nah, kamu juga lihat kepunyaan kutok Ciu Hong Kai mengasih dengar suaranya sambil menggeraki kedua tangannya. Dengan tongkatnya ia menghalau ikat pinggang, berbareng sambil berkelit ke samping In Leng Cu, ia membalas menyerang dengan tangan kirinya, guna juga menotok jalan darah. Jikalau musuh mencari tujuh jalan darahnya, ia mencari hanya lima, ialah kelima jalan darah Chiang Tai, Beng Mui, Koan Kie, Yang Pek dan Wietiong. Itulah tipu silat menotok ajarannya Tok Liong Cun Ciai yang istimewa, yang dapat memecahkan ilmu tubuh Kedot. Gagalah serangannya Siang Chang Nioh sedang In Leng Cu mesti lompat untuk menyingkir dari serangan pembalasan si pengemis Edan. Dengan begitu mereka sama-sama luput dari bahaya. Setelah itu, Siie memutar tubuh, guna menyerang pula si wanita muka biru. Siang Chang Nioh menjadi repot. Dengan ikat pinggangnya, tidak dapat ia melibat tongkat lawan, bahkan sebaliknya, ia yang kena dirangsang. Satu kali bisa juga ia melibat, ia girang sekali, tapi celaka, ketika Siie mengerahkan tenaganya, ikat pinggang itu kutung, dan tongkat bebas. In Leng Cu kaget melihat istrinya terancam bahaya. Apa benar Kim Siie lebih liahai daripada tong keng Tian pikirnya? Dulu hari di Tibet, bersama istrinya ia menempur keng Tian. Kalau satu lawan satu, ia kalah desak, kalau dengan mengepung, mereka merasa bakal menang, tetapi mereka toh dikalahkan keng Tian dan pengcoan Tian Li. Sekarang, berdua mereka menempur Kim Siie, mereka kalah yang kalah angin. Ilmu silat tong keng Tian dan kim Siie sebanding, hanya dulu hari itu, tong keng Tian masih muda, kepandainya belum mahir seperti sekarang, dari itu, repot ia sendirian melayani In Leng Cu dan Xiang Cheng Niu. Sekarang lain, kalau umpama ia dikepung pula suami istri itu, pasti ia sanggup bertahan. Kim Siie lain lagi, dia memperoleh kemajuan pesat hingga ilmu lurus dan sesat ia berhasil menggabungnya menjadi satu, sedang ilmu totoknya itu dimaluin Leng Cu. Demikian ia menang unggul. Bertempur lebih jauh, ikat pinggang Xiang Cheng Niu kembali kena dibikin putung, hingga ikat pinggang itu menjadi bertambah pendek. Sebenarnya Kim Siie lagi menghadapi In Leng Cu ketika ia diserang itu, ia menggunai tipu silat Siatian Wate atau menunjuk langit, menggaris bumi. Ujung tongkat meluncur terus, mengarah dada si wanita tua, hingga nyonya itu menjadi sangat terancam. Justeru itu terdengar suara nyaring dari bentroknya senjata. Hahaha Kim Siie tertawa. Terima kasih untuk hadiahmu uang emas. Sayang di sini pulau kosong, emas ini tidak dapat dipakai belanja. Apakah yang telah terjadi siang bok Loh hendak menolong saudaranya, untuk mencegah ujung tongkat Siie mengenai dada saudaranya itu, ia menyerang dengan dua batang gelang emas, gelang mana tepat mengalungi ujung tongkat. Dengan begitu, arah tongkat jadi mencong dan si wanita muka biru ketolongan. Akan tetapi gelang diam terus pada tongkat dan kena terampas sendirinya. Selagi bergurau itu, Siie diterjang pula oleh siang bok Loh. Tak tega kau menyerahkan gelang emasmu tok ciu hong kai mengejek. Siang bok Loh penasaran, ia mengajukan tangannya dengan sepuluh jeriji tangan berikut kuku-kuku yang tajam. Siie alpa, hampir ia celaka, meski benar ia telah berkelit, bajunya toh kena terobek. Ia menjadi kaget, maka, kecuali tongkatnya itu, ia juga menghunus pedang pendeknya. Samar-samar ia mendapat cium bau amis, dari itu ia menduga, kukunya sinyonya mesti ada racunnya. Siang bok Loh benar penasaran, lagi sekali ia mendesak. Sekarang Siiei kepung bertiga. Kim Siiei kunyulun sanjin menggentak. Apakah kau masih tidak mau menyerah kalah ketawi, lain tahun pada hari ini ialah hari ulang mampusmu satu tahun lalu, dengan menghunus pedangnya, dia maju mengeroyok. Sebentar saja, ramai bunyinya senjata-senjata mereka, yang sering bentrok satu pada lain. Dikerubuti empat musuh, Kim Siiei mesti menggunai benar-benar kedua senjatanya, tongkat di tangan kiri dan pedang pendek di tangan kanan. Di pihak sana, Poan Koan Pit In Lengcu bergerak-gerak bagaikan ular, selalu ujungnya mencari jalan darah. Siang Ceng Nimo tetap menggunai ikat pinggangnya yang buntung itu. Kunlun sanjin menggunai pedangnya diiring tangan kirinya, yang pun senantiasa mengarah jalan darah. Yang istimewa adalah Siang Bok Loh, dia maju selalu dengan jambakan jeriji tangan yang kuku-kukunya kuat. Maka selang 30 jurus, kelihatan Tok Chiu Hongkai mulai terdesak. Kim Siiei berkata pula kunlun sanjin, maksudnya mengejek, jikalau kau memikir untuk jiwamu diberi ampun, lekaskah serahkan peta gambarnya Cong Leng Siang Jin Lai Seng Lam jadi berkulatir sekali. Sekian lama ia berdiam saja, baru sekarang ia memikir untuk memberikan bantuannya. Justeru ia mau turun tangan, justeru ia dengar Kim Siiei bersiul, terus dia tertawa bergelak-gelak dan berkata nyaring, kasihan, kasihan. Kematian kamu lagi mendatangi tetapi kamu tidak mendapat tahu suaranya si pengemis dan ini lantas disusul suara sasus atau sar seretak hentinya, datangnya dari arah rimba, dari mana lantas terlihat munculnya banyak sekali ular, yang semua menyelosor ke arah gelanggang pertempuran, lalu di lain saat, gelanggang itu sudah kena dikurung. Siang Bok Leng Semua kaget dan ketakutan, tidak demikian dengan Kim Siiei, yang telah berlompatan keluar kalangan, melewati kurungan ular itu, ia terus menarik tangan seng lem, untuk diajak mementahkan diri. Apa yang aneh, di mana kaki Siiei tiba, semua ular pada menyelosor minggir. Hahaha Siiei tertawa. Aku bilang semua ular ini sahabatku, kau tidak percaya, sekarang kau tentu percaya bukan leh seng lem menutup rapat matanya. Engko Siiei, katanya, kalau sebentar mereka semua mampus digigit ular, baru kau beritahu padaku agar aku membuka matu dan melihatnya. Aku takut menonton orang digigiti ular, Kim Siiei bersyul dua kali, kembali ia tertawa. Ah, kiranya hatimu tidak buruk kata ia. Siulan itu hebat akibatnya. Tadi semua ular cuma mengurung, sekarang empat antaranya lantas bergerak. Mereka lah ular-ular yang besar, yang panjangnya kira-kira dua tombak. Mereka menghampirkan keempat hantu itu, untuk masing-masing melilit setiap hantu. Siang Bok L. O. mencoba mempertahankan diri, ia memegang leher ular, untuk dicekek dan dijauhkan, agar ia tidak sampai tergigit. Perbuatan serupa dilakukan In Leng Chu, Siang Cheng Nio dan Kun Lun Sanjin. Karena dikurung rapat, semenjak tadi mereka tidak dapat berlompat, untuk melarikan diri. Untuk itu, tidak ada tempat buat mereka menaruh kaki. Siang Bok L. O. mempunyai kuku tajam dan tangan kuat, ia mencakar luka leher binatang itu, tetapi ia tidak bisa membinasakannya, bahkan sebaliknya, ia membuatnya seng ular kesakitan dan menjadi gusar. Binatang itu mengulur lidahnya, dia menjilati seluruh muka sinyonya. Sekarang tak dapat lagi ia membela diri, saking takut, ia roboh pingsan. Aneh adalah keempat ular itu, mereka melilit, mereka mengancam, akan tetapi mereka tidak menggigit, mereka cuma berontak tempel leher mereka dicekek. Tentu sekali semua orang di situ tidak ketahui bahwa keempat ular itu ialah ular pelaraannya Kim Syele, hingga mereka dapat diperintah menangkap binatang liar. Dengan sempurna mereka telah dididik, hingga mereka mengerti segala titah. Syeye tertawa pula. Mari kita lihat, sebenarnya siapa yang bakal minta-minta ampun katanya. Kecuali Siang Bok L. O. O., tiga hantu yang lainnya belum roboh, mereka melainkan menanti kematian ketika mereka mendengar suaranya Kim Syeye, mendadak lega hati mereka, lantas hilanglah keongkakan mereka. Kim Tai Hiap, tolong, tolong mereka berseru. Ampun kamu dapat, ampun kalau kamu mau dengar perkataanku jawab Syeye. Jikalau kita diberi ampun, meski mesti mati, kita akan turut titahmu. Ia mendapat jawaban. Syeye bersyul, dua kali beruntun. Keempat tular besar itu lantas meloloskan lilitan mereka, untuk kembali kepada bundaran kurungan. Bagaikan kehabisan tenaga, ketiga hantu itu roboh terkulai, begitu pun Siang Bok L. O. O. Karena berkutat sekian lama, rata-rata mereka mendapat luka-luka di beberapa tempat akibat sentuhannya dengan mulut tular yang bergigi tajam. Le Seng Lem baru membuka matanya ketika rombongan ular telah dibubarkan Kim Syeye. Ia tertawa. Benarlah, hatimu lebih murah daripada hatiku katanya. Aku cuma tak tega melihat mereka digigiti ular hingga mati. Kau dapat mengampuni mereka, kita kekurangan bujang, kebetulan Tian mengirimkannya, kata Syeye. Dengan dikasih tinggal hidup, mereka lebih berharga daripada kawanan binatang bertubuh panjang dan lici itu, Kunlun Sanjin sudah lantas menolongi Siang Bok L. O. O. Hingga istri itu sadar dan membuka matanya. Nyonya ini melihat ke sekitarnya. Ketiga kawannya berdiam saja, dan Syeye berdiri berendeng bersama Le Seng Lem. Kim Syeye maju ke depan empat hantu itu. Aku menjadi orang baik hati, aku hendak berbuat baik untuk seterusnya, ia berkata. Sekarang aku hendak mengobati kamu, setelah mana kamu boleh bersantap hingga kinyang, mari aku yang menolong mengobati mereka, kata Seng Lem. Mari obatnya, kasih aku Syeye hendak menanyakan sebabnya kenapa si Nona mau berbuat begitu, atau Nona itu sudah mendahului, aku tidak percaya mereka. Kalau kau yang mengobati lantas mendadak mereka membokong kau, bukankah celaka aku tidak dapat memerintahkan semua ular itu, Kunlun Sanjin tertawa. Kau terlalu bercuriga, Nona, katanya. Seng Lem tidak menyahuti, ia menyambuti obat dari tangan Syeye, bagaimana care pakainya ia tanya. Burahkan saja di tempat yang luka dan bengkak, sahut Syeye. Seng Lem lantas bekerja, habis dia tertawa dan kata, sejak sekarang ini kami tidak takut yang kamu tidak mendengar kata-kata kami. Baiklah, sekarang kau boleh memberikan pesan dan titah kepada mereka. Kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada Kim Syeye. Kunlun Sanjin dan In Leng Chu adalah orang-orang dengan kedudukan sebagai guru besar, tentu sekali mereka tak sudi menjadi budak-budaknya Kim Syeye. Benar mereka bersikap menurut, mendengar kata, akan tetapi sinar mati mereka menunjukinya tak tak puasnya mereka, terang mereka sangat mendongkol dan penasaran. Seng Lem melirik mereka itu. Coba kamu raba punggung kamu, di antara tulang-tulang ketujuh dan kedelapan, katanya, dingin. Setelah itu kamu menyedot nafas. Lihatlah bagaimana kesudahannya, keempat hantu itu menurut. Di dekat jalan darah Tiong Kye terasa sakit sedikit. Di waktu bernafas, nafas mereka pun tidak lancar. Kunlun Sanjin percaya tenaga dalamnya mahir, ia mencoba mengerahkannya. Tapi ia gagal. Bahkan ia lantas merasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, hingga peluhnya keluar mengucur. Dengan lekas ia melepaskan percobaannya. Sebagai ahli-ahli, keempat orang itu insyaf bahwa mereka telah dipermainkan si Nona. Memang selagi mengobati, diam-diam Seng Lem telah menusuk punggung mereka itu. Ia menggunai ilmu totok yang berpokok dasar ilmu enteng tubuh. Begitu enteng ia menusuk hingga korban-korbannya tak merasa. Jarumnya itu kosong di dalamnya, di dalam situ ada tersimpan racun, maka racun itu terinjeksikan masuk ke dalam tubuh mereka berempat. Apakah kamu pernah mendengar nama racun ngotok? Santanya si Nona sambil tertawa. Siapa terkena racun itu, dia tidak segera merasakannya, hanya nanti setelah berselang 49 hari, baru racun itu bekerja. Di itu waktu, jikalau orang tidak mendapatkan obat pemunahnya, dia bakal mati dengan tubuhnya rusak Noah. Bisalah dimengerti siksaan karena itu, sebab orang melebihkan mati dipagut tular berbisa. Dan obat untuk itu, melainkan aku yang memilikinya. Maka itu, kamu dengarlah kata, nanti sampai pada waktunya, aku menolong kamu dengan memberikan obat itu, In Leng Chu, yang luas pengetahuannya, kenal racun ngotok San itu. Ia pun percaya kata-kata si Nona. Sebenarnya ia sangat mendongkol, tetapi ia paksakan diri tertawa. Aku tidak membenci kau, Nona, ia kata. Aku mengharap pertolonganmu, baiklah sekarang terserah kepada kamu, kamu dengar kata atau tidak, Nona mau menitahkan apa? Titahkanlah Seng Leng tertawa. Engko Siyele, merekalah budak-budakmu. Maukah kau menyerahkan mereka padaku untuk aku yang menyuruh-nyuruh? Ia tanya kawannya. Kau lebih bisa mengurus mereka, baiklah aku serahkan mereka padamu, kata Siyele. Kau titahkanlah si Nona mengangguk, ia bersenyum. Sekarang pergi kamu memikin betul perahu, kata ia, yang mulai dengan perintahnya. Semua barang yang berada di atas perahu, barang makanan dan segala alatnya, kamu angkut kemari. Kamu bekerja setelah kamu dahar, Kunlun Sanjin berempat menurut, mereka lantas bekerja di bawah penilikan Si Nona. Habis mengangkuti semua barang, mereka masak nasi, setelah bersantap, baru mereka pergi bekerja. Senglem membawa sekantung rangsum, bersama Siyeye pergi ke dalam rimba. Selagi pergi, Siyeye pesan, kamu berempat kerjalah baik-baik. Sebentar sore kamu boleh beristirahat di panggung di dalam rimba itu. Kamulah budak-budakku, maka itu kamu harus dengar kata. Sahabatku ini tidak nanti mengganggumu. Empat hantu itu gusar sekali, hati mereka panas bukan main, walaupun begitu, mereka menutup mulut. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Selagi berjalan, Siyeye kata pada Senglem, orang Kangou menyebut aku Tok Chiu Hongkai, si pengemis Edan yang bertangan beracun, akan tetapi apabila aku dipadu dengan kau, aku mesti menyerah kalah. Si Nona tidak gusar, dia tertawa malah. Aku bekerja untuk kebaikanmu, katanya. Bukankah kau tidak dapat menyuruh ular-ularnya terus-terusan menjaga mereka itu pula itu sangat memusingkan kepala. Semua ular itu cuma mendengar perintahmu, bila kau tidak berada di dekatnya, mana dapat dipastikan mereka dapat menjaga terus keempat. Hantu itu tidak dimusnahkan ilmu silatnya. Setelah perahu betul, bisakah mereka tidak melarikan diri? Aku pernah memikir untuk memusnahkan kepandayan mereka, tetapi setelah itu, mana dapat tenaga mereka dipakai? Kalau tenaga mereka tidak dapat dipakai, apa perlunya kita dengan mereka? Bagus, kau teliti dan memikir sempurna si ele memuji. Jarum beracunmu itu pun lebih liahai daripada ularku. Aku cuma merasa kera itu rada kejam, sengilem tertawa terkekeh. Benarkah itu? Kalau begitu, kau mesti berhati-hati. Kalau pada suatu hari kau berlaku tak pantas padaku, mungkin dengan diam-diam aku menusuk padamu. Dengan begitu ha-ha seumurmu, kau bakal menjadi budaku. Si Nona bicara dengan riang gembira, si I.S. sebaliknya gentar hatinya, ia menggigil tanpa kedinginan. Memang hebat Nona ini. Sengilem berhenti tertawa ia kata, sungguh-sungguh, sayang kau beda daripada empat hantu itu. Menghadapi mereka, kita boleh tak memperdulikan mereka setuju atau tidak menghadapi kau, lain. Jikalau kau tidak menyetujuinya, apa enaknya untuk memaksa kau hektometer si I.S. memperdengarkan suaranya, tandanya ia mendongkol sekali. Sengilem tertawa pula. Aku berguyon, eh katanya. Jangan kau gusar serba salah si I.S. Gusar salah, berdiam salah. Ia pikir, sebenarnya, semenjak ia mengobati aku, sendirinya aku telah menjadi budaknya, aku sudah tak dapat lolos dari dia, maka ia berdiam, hatinya masgul. Malam itu si I.S. dan Sengilem tidur di tenda masing-masing. Sengilem telah mempunyai obat tular, ia tak usah mengganggu si I.S. lagi. Si I.S. sebaliknya, satu malam ia tidak dapat tidur nyenyak. Bahkan mendekati Fajar, ia dapat impian buruk sekali. Ibaratnya Sengilem telah menginjeksi punggungnya, hingga ia mendusin dengan kaget. Segera ia mendengar tertawanya si Nona di luar tendanya, dan Nona itu terus menanya, Kim Siaie, kau mimpi apa lekas? Lekas bangun Siaie mengucak-ucak mata. Untuk sejenak, hatinya masih berdebaran. Ketika ia menyingkap tendanya, ia tanya, kenapa kau tahu aku mimpi aku dengar kau berteriak-teriak dan menyebut-nyebut namaku, sahut si Nona? Benarkah kau mimpi buruk dan memanggil-manggil aku untuk menolonginya? Justru kaulah yang paling menakuti, kata Siaie dalam hati. Ia tidak mengutarakan itu, sebaliknya ia tanya, pagi-pagi kau membanguni aku, ada apa aku mau ajak kau melihat pekerjaan mereka itu, berkata si Nona. Mereka sudah selesai atau belum, kenapa kau kesusu begini? tanya si pemuda. Jikalau mereka sudah selesai, kau dapat lantas menitahkan mereka mengumpulkan asbes, Siaie heran. Ah, mengapa kau dapat menebak hatiku? ia bertanya. Apakah perlunya kau menaklukan mereka? Si Nona balik menanya. Bukankah kau hendak menitahkan mereka bekerja, untuk mereka lekas-lekas menggali liang saluran, supaya air laut masuk ke gunung berapi benar, Siaie mengaku. Ah, kau sangat cerdas. Tokliong Cuncia ingin memadamkan apinya gunung dengan kekuatan air, dan menurut perkiraannya cukup tenaga satu orang untuk menyalurkan air asal itu dilakukan tepat, yaitu dua atau tiga bulan sebelumnya. Perletusanlah percaya di saat itu tanah atau batu gunung gampang digali, sebab mestinya sudah mulai longgar. Dan sekarang, Kim Siaie menduga, gunung berapi bakal bekerja lagi satu tahun, dari itu karena ia bekerja dengan beberapa orang, dapat ia memulainya dari sekarang. Ia bukan ahli, begitu pun Tokliong Cuncia, maka keduanya tak pernah memahamkan terlebih jauh sifatnya gunung berapi, hingga mereka tidak pernah memikir kemungkinan ancaman malapetaka lainnya. Ketika Siaie dan Seng Lam tiba di tepi laut, keempat hantu tengah duduk berangin, begitu mereka itu melihat datangnya si nona berdua, lekas-lekas mereka berbangkit, hormat sikap mereka. Kim Tai Hiap, perahu telah selesai dibikin betul, kata satu di antaranya, sembarang waktu dapat kita berangkat, coba kamu turun, nanti aku periksa, kata Siaie. Kim Tai Hiap, berkata Kun Lun San Jin, sekarang kami tidak menginginkan lagi kitab ilmu silat, kami cuma mengharap kau membawa kami menyingkir dari pulau ini, mereka berempat tidak mengerti ilmu mengemudikan perahu di tengah laut, dari itu takut mereka nanti ditinggal pergi, hingga mereka bakal dibiarkan berdiam terus di pulau mencil itu. Omonganku tetap satu, tidak dua, kata Siaie tertawa. Asal kamu bersetia terhadapku, di saatnya kami berangkat, tentu kamu akan diajak bersama lantas bersama Seng Lem, Siaie naik ke perahu dan memeriksanya. Benerlah semua bocor telah ditambal. Kamu bekerja baik sekali Seng Lem puji keempat hantu itu. Pikiran mereka sama dengan pikiran kau, kata Siaie tertawa. Kamu semua sangat menghendaki lekas-lekas meninggalkan pulau ini, maka itu ketika kamu ditugaskan memperbaiki perahu, kamu lantas bekerja dengan sungguh-sungguh hati selesai memeriksa, keduanya turun dari perahu, untuk menghampirkan kunyulunan sanjin berempat. Pekerjaan membetulkan kendaraan air ini kamu telah lakukan dengan baik sekali, kata Siaie, yang pun memuji mereka itu. Sekarang masih ada beberapa pekerjaan lain, apabila semua itu pun sudah dapat diselesaikan, kita boleh lantas berangkat berlayar keempat orang itu merasa kecewa mendengar halnya mereka tidak akan segera berlayar pulang, meti mereka menunjuk sinar menyesal berbareng penasaran. Walaupun begitu, mereka tidak berani mengatakan sesuatu untuk menentang atau membantah. Hari ini bagus hawa udaranya, berkata Siaie kemudian. Nah, pergilah kamu mengumpulkan asbes, telah beberapa puluh tahun Tokliong Cuncia berdiam di Coarto, Pulau Ular, maka itu ia telah mendapatkan asbes, yang ia tahu kefadahannya. Ia hendak membuat pakaian guna dipakai nanti. Kunlun Sanjin berempat menurut, mereka mengumpulkan asbes, dari itu Siaie dapat menyuruh Senglem menenunnya untuk dijadikan bahan pakaian. Ia juga mengajarkan si nona berenang di telaga kecil. Senglem tahu, perlu sekali ia pandai berenang, terutama di laut, maka ia belajar dengan sungguh-sungguh, maka selang beberapa hari ia sudah mulai dapat mandi dan belajar berenang lebih jauh di pesisir. Untuk beberapa hari, udara terus terang, lalu pada suatu hari, hujan turun besar dan deras, hingga air telaga naik tinggi. Ketika itu, asbes pun telah dapat dikumpul cukup banyak. Maka Kim Sieye memberikan lain tugas kepada empat budaknya. Mereka dititahkan mulai menggali tanah, guna membuat saluran, guna menyalurkan air ke liang gunung berapi. Yang dialirkan ialah air telaga. Liang itu tak bertumbuhkan rumput, hawanya sangat panas, maka itu hebat penderitaannya keempat hantu, sedang mereka itu datangnya dari Soatsan, gunung salju, di Tibet. Beberapa kali mereka berniat mogok saja dan ingin menentang titahnya Sieye akan tetapi kapan mereka ingat ancaman bahaya ular-ular berbisa, terpaksa mereka menutup mulut. Mereka juga menjerikan bekerjanya racun di punggung mereka. Xiang Bok Loo dan Xiang Cheng nima kepanasan sampai beberapa kali mereka roboh pingsan. Untuk menolongnya, Sieye mencarikan daun obat-obatan yang dapat melenyapkan rasa panas, ia memasaknya dan menyuruh mereka minum itu. Kemudian ia pun bekerja sama, membantui mereka memacul. Dengan begitu ia membuatnya mereka tidak terlalu penasaran. Lagi, Sieye tahu orang sangat tidak senang dan sangat membenci padanya, akan tetapi saking terpaksa, supaya saluran dapat cepat dirampungkan, ia membiarkan mereka bekerja terus. Sambil menemani bekerja, Sieye selalu memasang mata. Ia khawatir amarah mereka nanti meledak seperti gunung berapi. Lewat lagi beberapa hari, saluran yang digali itu sampailah sudah di mulut liang gunung berapi, maka itu air lantas mengalir masuk ke dalam liang, menyapu bangkai-bangkai ular yang berserakan di sepanjang jalan yang dilewati. Sieye telah bersiap siang-siang ialah ia sudah menyediakan sejumlah bunga moalhong untuk melawan bau busuk dan bau bacin dari bangkai ular, dari itu ia memberikan masing-masing dua tangkai kepada mereka berempat, walaupun begitu, dua kali siang-siang ni mar masih muntah-muntah. Itu pun suatu sebab lain yang membuatnya keempat hantu bertambah membenci pada si pengemis dan si majikan. Supaya air dapat mengalir banyak, Kim Sye Menitahkan Kunlun Sanjin memacul melebar mulut gua, supaya sinar matahari dapat masuk ke dalamnya. Maka itu, liang-yang tadinya gelap lantas berwarna terang merah. Sebaliknya, hawa panas dari dalam menyedak keluar makin keras, hingga sukar untuk bertahannya. Sudah setengah bulan keempat hantu berdiam di atas pulau dan telah lima hari mereka menggali tanah, meski mereka dapat dibilang sudah biasa lagi dengan hawa panas itu, kali ini mereka merasakannya hebat sekali. Kamu pakailah pakaian ini, kata Kim Sye kemudian. Ia memberikan pakaian asbes buatannya senglem, hingga mereka menutup semua tubuh mereka kecuali kedua matanya masing-masing. Mereka juga diberi makan obat guna melawan racun. Sekarang masuklah kamu ke dalam, akhirnya Sye menitahkan. Ia menghendaki mereka membuat jalan terowogan di tembok gunung. In Leng Chu menjadi sangat gelusar hingga ia melemparkan paculnya. Kim Sye Ie, kau panggilah semua ular beracunmu ia kata nyaring dan dingin. Ia agaknya dekat. Apa kau mau tanya Sye Ie? Biar bagaimana, aku tetap seorang guru besar kata imam itu. Mana dapat aku diinjak-injak begini rupa olahmu Kunlun Sanjin bertiga juga mengawasi si pengemis dengan bengis. Rupanya bakal meledaklah mereka. Sye Ie memandang mereka itu dengan sikap tak berubah. Aku menitahkan kamu bekerja begini juga untuk kebaikan kita bersama katanya Tawar. Rupanya kamu masih belum tahu. Di dasarnya pulau Coato ini ada gunung berapinya keempat hantu itu terkejut. Apa berteriak Kunlun Sanjin dengan pertanyaannya. Gunung berapi tidak salah sahut Sye Ie dan mulutnya gunung berapi itu ialah liang yang kita salurkan air telaga. Maka itu aku hendak membuka satu jalanan agar hawanya gunung dapat disalurkan keluar supaya hembusan apinya tak keras sebagaimana layaknya. Kalau hawanya keluar dan apinya tersiram air, mungkin tak berakal ada bahaya lagi. Maukah kamu gunung meledak supaya kamu semua menjadi abu keempat hantu melengak, mereka saling memandang, terus mengawasi ke mulut liang di mana hawa panas menghembus naik. Tembok gunung di situ telah berubah menjadi merah seperti arang batu terbakar. Tidak dapat mereka tidak percaya si pengemis edan. Jikalau begini, mengapa kau tidak mau lekas menyingkir dari sini kemudian kunlun sanjin tanya. Karena aku hendak menghindarkan malapetaka sahut si e keras. Aku juga akan masuk bersama buat bekerja sama dengan kamu. Jikalau mesti mati mari kita mati bersama keempat hantu itu kembali saling mengawasi. Meski gunung ini sangat menakuti, kata pula si e kita bukannya tak berdaya untuk menentangnya. Bukankah kamu dapat menahan napas selama setengah jam tanpa menyedot hawa panas, tubuh kita menjadi terlebih kuat. Setiap setengah jam kita keluar untuk bernafas dan beristirahat. Jikalau kita berhasil maka kamu pun turut berbuat banyak untuk orang banyak, masih keempat hantu itu saling memandang, semua membungkam. Cuma air muka mereka tak seguram tadi, suatu tanda mereka telah berpikir sedikit tenang. Jikalau kamu tidak sudi bekerja, aku juga tidak akan memaksa kamu, siye berkata pula selang sejenak. Hanya baiklah kamu mengin syafi, ular-ular berbisa di pulau ini tentulah tidak tahu hal memberi ampun kepada kamu, dan kau juga jangan mengharap mendapatkan obat pemunahku, senglem turut bicara. Sampai sebegitu jauh, ia berdiam saja. Kunlun sanjin berpikir. Sekarang mereka mau percaya, paling juga mereka tersiksa hawa panas tetapi tidak akan sampai hilang jiwa. Kalau mereka menolak, mereka bakal diketpung ular-ular berbisa. Mana dapat mereka mempertahankan diri tidak lama mereka berpikir, lantas Kunlun sanjin mulai menjemput paculnya, maka ia lantas ditiru oleh ketiga kawannya. Kim siye pu lantas bertindak untuk mulai bekerja, guna memberi contoh dan bukti bahwa ia tidak membiarkan mereka itu bekerja sendiri. Beberapa hari orang bekerja membuka terowongan, maka dapatlah mereka hasil sepanjang enam atau tujuh tombak. Usaha mereka itu membuat air laut pun mulai meresap masuk. Hebat pekerjaan itu, bukan main penderitaannya, meski benar mereka mengenakan pakaian asbes dan telah makan obat pelawan hawa panas. Kulit mereka menjadi pada hitam legam seperti terbakar hangus. Maka berulangkah mereka menanya, sampai kapan pekerjaan itu baru selesai. Si ia tidak dapat menjelaskan, ia kata tunggu saja sampai air laut sudah dapat mengalir dengan sempurna. Bukan main gelisahnya keempat hantu itu. Itu artinya tak ada batas waktu. Mereka melihat batu tebal-tebal dan panjangnya tempat yang digali mungkin seribu lebih tombak. Akhirnya diam-diam mereka bersepakat untuk mencoba bekerja lagi tiga hari, andai kata tetap air laut tak tersalurkan, baiklah mereka kepung kim si le. Itu hari mendekat tengah hari, orang keluar untuk beristirahat di luar gua. Mereka membasahkan tenggorokan dengan air telaga yang mereka telah salurkan. Mereka beristirahat sambil menantikan datangnya lesenglem yang sedang menanak nasi untuk mereka bersantap. Mereka sudah menantikan dengan tak sabaran ketika mereka melihat si nona lari mendatangi, romanya tergesa-gesa, sedang tangannya kosong tanpa membawa apa-apa. Kim si le. segera menegur, ada apakah di sana ada datang sebuah perahu sahut senglem. Baru si nona menyahut, atau mereka semua mendengar siulan yang nyaring, yang membuat rimba bagaikan tergetar. Kim si terperanjat, tanpa ayah lagi ia mengasih dengar suaranya, untuk memanggil berkumpul semua ularnya. Ia tahu orang mahir sekali tenaga dalamnya, melebihkan ia, karena ia belum tahu orang kawan atau lawan, ia hendak bersiaga terlebih dahulu. Siulan dasyat itu berbunyi terus, makin lama terdengarnya makin dekat. Itulah tanda si penghuni perahu lagi mendatangi. Atau di lain saat mereka melihat munculnya dua orang. Lantas semua menjadi heran, dan Kim si ee bersama seng lem kaget sekali. Itulah Beng sin tong bersama biat hoa hwasyo. Yang mengherankan si ee leh, ular yang ia panggil tak ada yang mengikuti atau mengejar kedua orang itu. Beng sin tong sangat cerdik, ia menyusul begitu lekas mengetahui si ee dan seng lem berlayar. Mereka cuma menanti dua hari untuk mendapatkan kendaraan air. Mereka merampas perahu orang. Sintong bisa mengemudikan perahu tetapi tak kenal jalanan, sudah ketinggalan dua hari, sering dia berputaran. Begitulah ketika si ee sudah hampir satu bulan berada di co atau baru ia tiba di pulau itu. Ia mulanya melihat asap mengepul. Itu tandanya pulau itu ada penghuninya. Lantas ia menuju ke tepian. Seng lem tidak menyangka apa-apa, ia mendapat tahu sesudah Sintong berdua biat hoa menyembunyikan diri di dalam rimba. Beng Sintong dan biat hoa heran menemui rombongannya si le itu. Sintong tidak lantas mengenali si pengemis yang mukanya telah menjadi hitam. Sebaliknya In Leng Chu lantas menyapa Hai Lao Beng Oh In Leng Chu seru Sintong yang mengenali suara orang hingga ia lantas mengenali juga orangnya. Ha mengapa kamu berada di sini kuat ingatannya Sintong. Pada 20 tahun ia pernah pergi ke Tibet untuk mencari ilmu silat bitong ialah ilmu silat kaum lama merah. Sebab Siulo Imsat Kang datangnya dari India dan yang membawa masuknya yaitu kaum lama merah itu. Ia ingin ketahui apa ada lama yang mengetahui ilmu silat itu. Hasil penyelidikannya itu membuatnya berhati lega. Tidak ada lama yang mengetahui Siulo Imsat Kang. Selama itu juga ia telah berkenalan dengan In Leng Chu. Matanya Sintong sangat tajam. Segera ia melihat senglem yang bersembunyi di belakang Kim Sia Ie. Nona itu memang tidak mengumpatkan diri. Lebih jauh, ia pulantas mengenali Tok Chiu Hongkai yang sengaja berdiam saja. Ia lantas tertawa lebar. Sungguh kebetulan aku mendapatkan kamu di sini kata jago tua itu. Lihat Kim Sia Ie, lihat di pulau ini kemana kau hendak menyingkirkan dirimu mendengar itu. In Leng Chu lantas dapat menduga bahwa di antara Beng Sintong dan Kim Sia Ie ada permusuhan. Ia jadi berpikir keras, begitu pun ketiga kawannya, tak dapat mereka pikir sikap apa mereka harus sambil. Dengan Sintong bermusuh dengan Sia Ie, dapat mereka mengambil pihaknya Sintong itu. Cuma mereka terluka di dalam tubuh. In Leng Chu, bagaimana dengan kamu Beng Sia Ie Kenapa kamu ada bersama Kim Sial Apakah kamu tidak tahu di alah musuh di alah yang membunuh Chong Leng Siang Jinn matanya In Leng Chu terbuka lebar. Ia tetap bersangsi. Lebih banyak ia membenci Sia Ie Akan tetapi kapan ia berpaling kepada si pengemis Edan ia mendapatkan orang tenang-tenang saja. Baru setelah itu Sia Ie kata Dingin Bangsat Tua Sibeng kau benar. Memang ini pulau mencil sendirian. Meski begitu aku khawatir kaulah yang bakal tak dapat menyingkirkan dirimu ketika itu dari dalam rimba segera terdengar suara berbisik sasus. Lantas terlihat empat ular yang mengepalai belasan ular lainnya yang panjang-panjang. Hanya aneh tubuh ular itu menggigil dan agaknya semua jari si leheran terutama atas datangnya yang terlambat dari semua ular itu. Itulah tidak biasanya juga yang datang demikian sedikit. Mungkinkah titahnya telah tak ditaati lagi yang melegakan juga sedikit ialah semua ular ini ular ular paling berbisa. Ia percaya biarnya sintong gagah kalau dia diketpung semua ularnya ini paling celakannya kedua pihak terbinasa bersama. Melihat kawanan ular itu, Beng Sintong tertawa lebar. Kim Sia Ie jangan kau mengandali semua ularmu ini kata dia. Apakah kau tidak takut mendapat malu baiklah kau ketahui bahwa aku, Beng Sintong aku mempunyai kepandaian menaklukan naga dan harimau. Apakah kau kira aku takut pada ularmu ini hektometer Sia Ie mau menyangka orang omong besar, akan tetapi waktu ia mengasih dengar isyaratnya, ia menjadi haran. Semua ularnya, tak terkecuali yang empat, agaknya takut pada Beng Sintong. Benar ular itu pada maju tetapi sejarak empat atau lima tombak mereka diam mendekam, tak ada yang berani maju lebih jauh, cuma kepalanya diangkat, bunyinya diperdengarkan. Habis tertawa, Beng Sintong membentak. Binatang, kau cari mampu selalu tangannya diayun, dipakai menyerang ke arah semua ular itu. Ia menyerang tanpa maju menghampirkan. Belasan ular itu pada merengkat. Sintong mengulangi serangannya, karena mana, walaupun hawa udara panas, orang lantas merasa dingin. Empat ekor ular yang besar sudah lompat lari ke dalam rimba, dan yang belasan tetap mendekam saja, tubuhnya kedinginan. Kembali Beng Sintong tertawa lebar. Kim Sia Ie, katanya menantang, kau masih mempunyai kepandayan apalagi lekas keluarkan. Atau kau terimalah mampusmu selagi Sia Ie belum sempat menjawab, mendadak leseng lem berseru kepada kunyulun sanjin berempat, kamu usirlah dua orang ini dari pulau Coato. Aku akan lantas memberi obat pada kamu Sia heran, ia tercengang, tapi segera ia insyaf. Ia pun berseru, usirlah mereka berdua. Akan aku ajak kamu berlayarin lengcu berempat saling mengawasi. Baik berseru kunyulun sanjin. Satu laki-laki, satu kali kata-katanya keluar, Kim Sia Ie segera menyambut, pasti empat ekor kuda tak dapat mengejarnya. Kunyulun sanjin menghunus pedangnya, perbuatan mana segera ditiru ketiga kawannya. Maka itu Beng Sintong dan Biat Hoa Hoseo lantas dikurung mereka itu. Sahabat baik, mengapa kau membantui orang luar membentak Beng Sintong? Kim Sia Ie tertawa panjang, dengan tongkatnya ia menghajar. Sintong menangkis dengan tangan kosong, membuat tongkat mental. Justeru itu, ia merasakan angin menyambar di belakang kepalanya. Itulah Siyang Bok Loo yang menyerang dengan sepuluh jari tangannya dibuka untuk menyangkram. Menyambut bokongan itu, Sintong mengibas ke belakang, atas mana Siyang Bok Loo roboh berjumpalitan, meski demikian, ujung tangan baju jago tua si Beng itu kena juga tersambar robek. Ketika itu Kim Sia Ie maju merangsak. Ia telah mencabut tongkatnya, maka sekarang ia bergegaman, tongkat di kiri, pedang di kanan, dengan kedua senjatanya itu, ia menyerang hebat. Beng Sintong lebih gagah seurat daripada Kim Sia Ie tetapi toh dia menjadi repot, lantaran Siyang Bok Loo Maju pula, mengepung padanya. Sebenarnya dia berniat meminta penjelasan dari In Leng Chu tetapi sudah tak sempat lagi. Di sana Kunlun San Jin, dengan menggunai pedangnya, menempur Biat Hoa Hwasyo. Ketika pedang mementur siantung, tongkat si Hwasyo, terdengarlah suaranya yang nyaring dan terlihat lelatu api munkrat. Biat Loa menang tenaga dalam, dia mundur dengan terhoyung setindak, sebaliknya lawannya sempoyongan beberapa tindak. In Leng Chu tidak mempunyai niat memusuhkan Beng Sintong, ia lantas maju pada Biat Hoa cepat sekali ia mainkan sepasang poan keampit, senjatanya mirip pala tulis yang diperantikan menotok jalan darah. Sebagai Chiang Bunjin, ketua ahli waris sebuah partai, ilmu totoknya ialah ilmu istimewa sendiri. Biat Hoa terkejut menghadapi lawan imam ini, dengan lekas ia memutar tongkatnya, guna melawan sambil mengutamakan pembelaan diri. Ia tidak sudikasih dirinya kena ditotok. Kunlun Sanjin, setelah beristirahat sebentar, maju pula. Ia menggunai pedangnya dan tangan kirinya yang tak berbersenjata. Karena tadi ia kena dibikin terhuyung-huyung, sekarang ia mengerahkan seluruh tenaganya. Biat Hoa tetap membuat pembelaan, rangsakannya Kunlun Sanjin membuatnya terpaksa men mundur. Ia tetap berjaga-jaga dari totokannya in lengcu. Beng Sintong telah melirik Xiang Cheng Nio mendadak dia berseru, dengan kedua tangannya dia menyerang kepada musuh yang tenaga dalamnya lebih lemah ini. Xiang Cheng Nio terkejut, ia lompat berkelit. Sebenarnya ia mempunyai ilmu ringan tubuh yang sempurna akan tetapi ujung bajunya, yang terbuat dari sutera merah, kena juga terobek, hingga dia kaget dan menjerit. Syukur untuknya, selagi ia berkelit itu, Kim Xie Ie menyerang Sintong, hingga dia ini tidak mendesak terus terhadapnya. In Leng Chu melihat istrinya menghadapi bahaya, ia meninggalkan Biatho Ahwesio, guna membantu istrinya itu. Inilah yang dikehendaki Beng Sintong. Ketika itu dengan jurus Kim Kong Hoxhou, atau Arhat menakluki Harimau, Kim Xie Ie menyerang Sintong dengan tongkatnya, menyerang ke bawah. Sedangkan In Leng Chu, dengan sepasang piknya, menotok ke dada, mencari jalan darah. Serangan ini cuma untuk mencegah orang membuat celaka istrinya, yang ia ingin lindungi, meski demikian, ia telah mengerahkan tenaganya. Diketpung dua musuh yang tangguh itu, Beng Sintong berseru keras, kedua tangannya bekerja secara hebat. Segera juga kedua pilnya In Leng Chu tersampok mental, sedang tongkat Sia Ie kena tersampok miring. Kedua senjata itu telah memperdengarkan suara nyaring. Berbareng dengan itu, Sintong lompat mundur satu tindak. In Leng Chu ia menegur, kau memusuhkan aku, maka janganlah kau persalahkan aku jikalau aku tidak sungkang-sungkang lagi terhadapmu. Beng Sian Seng berkata In Leng Chu cepat, aku cuma meminta kau meninggalkan pulau ini, supaya persahabatan kita tidak sampai terganggu. Aku, aku, ia sebenarnya mau menyebutkan, aku terpaksa, akan tetapi karena malang adanya Sia Ie di situ, Batalia berkata terlebih jauh meski kata-katanya itu sudah sampai di bibirnya. Justeru itu Beng Sintong sudah mengerahkan tenaganya, sambil berseru, dia menyerang dengan Siulo Im Sat Kang, hingga hawa yang dingin sekali sudah lantas menyambar menolak dengan keras. Kun Lun Sanjin berdiri berendeng dengan In Leng Chu, bersama-sama mereka mempertahankan diri. Kim Sia Ie sebaliknya, dengan lantas dia meludah terhadap musuhnya itu, Fui Dan melesatlah reaknya. Beng Sintong telah pernah merasai jarum beracun dari Tok Chiu Hongkai, dia mengetahui Iehainya itu, dengan lekas dia berkelit seraya menyempok dengan tangan kirinya, membuat ludah atau jarum itu mental ke samping. In Leng Chu bersama Kun Lun Sanjin terus bertahan, benar mereka dibantu Kim Sia Ie akan tetapi mereka merasai tubuh mereka dingin sekali, hingga mereka menggigil Kim Sia Ie tertawa dan berkata, sekarang aku tengah kepanasan, kebetulan ada angin dingin ini. Aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Mo Beng Sintong merasa dirinya diejek, dia menjadi gusar sekali. dia memutar tubuhnya, untuk menghadapi langsung si pengemis dan, sembari memutar tubuh itu, dia menyerang. Kim Sia Ie sudah siap sedia, dengan menotok tanah dengan tongkatnya, tubuhnya berjumpalitan tinggi dan jauh, untuk menyingkir dari serangan Siulo Im Sat Kang itu. Indah kerjumpalitannya itu. Justeru itu terdengar suara keras, lantas terlihat terpentalnya tubuh dari Siangbok Ia ini membokong Beng Sintong selagi Beng Sintong menyerang Siai, akan tetapi Sintong mengetahui itu, dia terus menyampok ke belakang, tepat sekali, maka tidak ampun lagi, Siangbok lho kena dibikin terpental. Menyaksikan demitian lihainya Siulo Im Sat Kang dari Beng Sintong, semua orang merasa juri, sebaliknya adalah Lei Senglem. Nona ini sudah lantas berkata dengan nyaring, perlu apa takut terhadapnya kepandainya Siulo Im Sat Kang itu kepandain boleh mencuri dari keluarga ku, jikalau orang terlukakan pukulannya itu, dapat aku mengobatinya Kim Sia Ie juga menimpali berseru, Siulo Im Sat Kang paling meminta pengerahan tenaga, lihat saja, berapa lama dia dapat bertahan asal kita tidak kasih diri, kita kena terhajar pukulannya, Chuan Chuan dapat melayani terus kepadanya suaranya Kim Sia Ie ini memberi pengaruh besar, dengan lantas orang mengambil masing-masing tempatnya, guna mengurung jago tua itu, sedang Kim Sia Ie sendiri mengambil kedudukan di tengah, guna membantu ke segala penjuru. Dengan begitu, Beng Sintong berdua biat Hoa Hoseo kena dikurung dalam jarak tiga tombak sekitarnya. Sintong tidak berani sembarangan menyerang meskipun ia tahu, kecuali Kim Sia Ie, semua musuh lainnya dapat ia robohkan asal ia berhasil menyerang tepat kepada mereka itu. Pernah ia mencoba menyerang bergantian ke segala penjuru, guna menoblos kurungan tetapi ia tidak mendapatkan hasil. Setiap diserang, orang yang diserang itu lekas berkelit, sebaliknya yang lain, mereka merangsak. Sesudah berkelahi sekian lama ker begitu, yang untuknya tidak ada untungnya, Beng Sintong menjadi berdebaran hatinya. Dia memikir, inilah berbahaya. Dengan berkelahi begini macam lama-lama, mungkin sekali aku akan kehabisan tenagaku sendiri, Lao Beng Inleng Chu berkata, kau baiklah mengaku kalah saja. Mengapa kau memaksa hendak mempersulit kita di pulau ini? Beng Sintong memikirkan kata-kata orang ini. Bukankah ia tidak berhasil merebut kemenangan dengan kekerasan, seperti semula ia pikir mesti ia menggunai kecerdikannya? Bukankah agaknya Inleng Chu tidak mengandung permusuhan terhadapnya? Mungkin demikian juga pikirannya yang lain tirai kasih. Lain ia tidak usah mengasah otak lama-lama atau segera ia mendapat akal. Apakah kamu semua telah terkena jarum ngotok ciam dari si perempuan siluman ia menatapnya dengan tajam guna mengawasi perubahan air muka orang? Jangan kamu takut. Aku dapat menyembuhkannya kata-kata itu mempengaruhkan keempat pengepung, mereka nampak sangsi, hingga dengan demikian, pengepungan mereka menjadi lunak sendirinya. Le senglem kaget, dia lantas berteriak, jangan percaya ocewannya. Di kolong langit ini tidak ada orang yang dapat menyembuhkan keracunan ngotok ciam Beng sintong tertawa bergelak. Kau sudah lupa katanya, menggunai terus siasatnya perang dingin. Dari kitab-kitab yang aku ambil dari rumah mu itu justru ada sebuah yang memuat resep untuk mengobati dan menyembuhkan keracunan jarum ngotok ciam itu. Bukankah racun ngotok ciam kau dapat membuat tubuh orang Noah dalam waktu 49 hari hingga orang lantas terbinasa karenanya hektometar seng lem menyambut Nona ini mau berkata-kata tetapi sintong dulu iya Kamu takut apa kata jago ini kepada musuh-musuhnya Apakah kamu dijeri untuk ular beracun dari Kim si apakah kamu takut tidak ada perahu untuk kamu berlayar pulang mari kamu turut aku si Beng tua apapun kamu tak usah takuti kecewa kamu menjadi guru-guru besar suatu partai persilatan kamu telah dipermainkan dua bocah cilik apakah kamu tidak malu mari kita bikin mampus bocah ini aku si Beng tua suka aku bersama kamu pergi mengambil kitab ilmu silat warisan kiaw pak Beng itu hebat kata-katanya Beng sintong ini dia telah menggedor hati orang bukankah mereka telah menyaksikannya bagaimana si orang tua si Beng telah membuat tak berdaya ular beracun dari si le dan sekarang mereka mau ditolongi sintong untuk mengobati dan memunahkan keracunan jarum ngotok chiam in leng cu lantas berseru dialah yang mulai berlompat menyerang kiai e tok chiu hong kai segera melintangkan pedangnya tahan ia berseru dengar dulu perkataanku tapi kunyulun sanjin pun telah maju dengan pedangnya sambil dia menegur nyaring kemana perginya keangkaran mu siapa kesudian mendengar rocehan mu in leng cu juga tidak memperdulikan dia maju pula sembari berseru kau telah menghina kami itu sudah cukup hari ini kau mesti mampus dengan tak ada tempat untuk memendam tubuh mu segera serangan meluruk kim xie e tidak berdaya terpaksa ia mesti menangkis untuk membuat perlawanan beberapa kali ia mesti lompat berjumpalitan untuk menyingkir dari serangan berbahaya suara bentrokannya senjata-senjata berisik sekali kunlun sangjin maju terus suasana telah berubah sekarang kawan-kawan telah menjadi lawan dengan pedangnya sangjin menyerang saling susul hingga tujuh atau delapan kali sebab selama itu si le melainkan menangkis atau menghindarkan diri dengan tongkat besinya si ia memela diri atau mendadak ia berlompat jauh memisah diri dari kunlun sangjin hingga beberapa tombak in leng cu suami istri memburu kim si ia berjumpalitan lagi untuk menjauhkan diri tapi sekarang ia lantas menunjuk ke arah gua untuk berkata tidak apa kamu membinasakan aku tetapi kalau nanti gunung berapi meledak maka banyaklah korban yang akan jatuh tidak nanti kamu dapat lolos dari malapetaka itu hing leng cu tertawa dingin dia berkata setelah kami membinasakan mu kami segera naik perahu untuk berlalu dari sini jikalau benar gunung berapi meletus maka kami sudah berada jauh di tengah laut apakah benar kamu tidak memikirkan lagi jiwanya penduduk pesisir si ia tanya sia 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 ia mengharap dapat mengingat orang untuk berlaku murah hati pertanyaannya itu tidak diambil peduli maka ia lantas lari ke arah gua itu ia mengandalkan perkenalannya dengan gua ia percaya ia bisa masuk ke dalam setibanya di dalam tak usah ia berkhawatir lagi ketika itu sia ia masih terpisah dengan mulut gua sekira empat tombak biat ho ah syol ia hai sekali mendadak dia berlompat maju dengan tongkatnya dia lantas menyerang sia ia dengan terpaksa kim sia ia menangkis kedua senjata beradu bentrokan berimbang karena tenaga mereka pun bersamaan justru terdengar suara nyaring dan lelatu api munkerat mendadak terdengar suara lain dari terpental robohnya dua-dua sia dan biat ho karena itu sia ia jadi datang lebih dekat dengan mulut gua tiba-tiba terdengar gelap tertawa beng sintong sebab dialah yang telah berlompat maju dan datang di sama tengah di antara sia ia dan biat ho dan tenaganya yang besar memisah mereka keduanya terpelanting jatuh dia tahu baik percuma kim sia le diketung biat ho dan yang lainnya tok ciu hong kai tidak bakal terkalahkan maka ia maju ia sendiri malu untuk mengepung si pengemis edan sebab dia merasa dialah seorang guru besar biat ho berlompat bangun dia penasaran maka dia maju pula tangannya menuding ketika dia menegur mana dia keangkarankah selama di gunung binsan apakah sekarang kau tidak mau lekas berlutut dan mengangguk kepada kujus teru itu dari dalam gua menghembus keluar hawa panas sia ia mengenakan baju asbes ia tidak kurang suatu apa selaka biat ho yang bajunya terus terbakar hingga dia kaget maka lekas lekas dia menjatuhkan diri untuk bergulingan di tanah hingga apinya padam sia ia merasa hawa panas beda daripada biasanya ia pun heran tengah ia berpikir itu telinganya mendengar jeritan kaget dari senglem sebab nona itu telah dikejar siang bo elo dan kecandak di mulut gua 10 jeriji tangan dengan kuku-kuku yang tajam dari dia itu sudah mengancam dada dan punggung sia kaget karena ia terpisah beberapa tombak dari nona itu hingga tak dapat ia memberikan pertolongannya saking putus asa ia mengeluh tidak ku sangka sekali bersama senglem aku bakal terbinasa di ini pulau ular selamat